Jauh di langit, mata Luan menjadi lebih dalam, dan cahaya merah di pupilnya menjadi lebih gelap. Dia sekali lagi meningkatkan ketinggiannya dari 80 ribu kaki menjadi 90 ribu kaki. Pada titik ini, perasaan dingin sangat jelas terlihat. Bahkan guru surgawi tingkat 8 akan mulai terpengaruh di sini, dan kekuatan mereka akan berkurang sampai batas tertentu. Namun, sikap dingin seperti ini tidak berpengaruh pada Luan. Sebaliknya, entah kenapa, Luan justru merasa sedikit lega. Menurut akal sehat, kekuatan langit dan bumi di sini sudah mulai menipis, tetapi Luan merasa dia bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan. Di tengah pertempuran besar yang kacau balau, Luan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa hal ini terjadi. Dia mengangkat tangannya, telapak tangan saling berhadapan, dan mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Setelah itu, telapak tangannya perlahan-lahan terpisah, dan saat keduanya terpisah, kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar menyebar dari ketinggian 90 ribu kaki di langit. Di tengah telapak tangannya, titik cahaya merah yang sangat terang muncul. Namun, telapak tangan Luan yang terpisah tidak berhenti dan terus menarik keluar. Ketika telapak tangannya hanya berjarak satu inci dari satu sama lain, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyebar. Panas langsung menyapu ke segala arah di langit, dan bahkan ruangan pun bergetar. Titik merah lainnya muncul di telapak tangan Luan. Dua titik merah. Namun, mata Luan menjadi lebih dalam. Telapak tangannya berhenti sejenak, lalu ditarik keluar lagi. Ketika jarak antara telapak tangan mereka bertambah satu inci lagi, gelombang panas yang mengerikan meledak di sekitar Luan sekali lagi. Tiga titik merah. Ketika tiga titik merah muncul, tekanan besar di angkasa telah menyebabkan langit di sekitar Luan menjadi sangat ilusi, dan bahkan terus-menerus berkedip dengan cahaya hitam. Setelah tiga titik merah muncul, guru surgawi tingkat delapan yang paling dekat dengan Luan akhirnya merasakan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar di atas kepalanya dan segera melihat ke atas. Segera, mereka melihat tiga lampu merah di telapak tangan Luan. Semua kekuatan berasal dari sini. Saat ini, Luan mengerutkan kening. Kemunculan tiga lampu merah telah menyebabkan seluruh tubuhnya tegang. Kekuatan mengerikan itu hampir mencabik-cabik tubuhnya. Salah satu luka yang terlihat dengan mata telanjang adalah telapak tangannya. Karena tiga lampu merah, luka muncul di telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Namun, semua darah yang mengalir keluar menyatu menuju tiga lampu merah. Ekspresi tajam muncul di mata Luan yang dalam. Dia merasa masih bisa bergerak maju. Karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menarik tangannya satu inci lagi. Gemuruh. Dalam sekejap, suara keras datang dari ketinggian 90 ribu kaki di langit, menyebabkan lebih banyak lagi guru surgawi tingkat delapan gemetar dan melihat ke atas. Dua ribu kaki di atas langit, ruangan itu benar-benar bergetar hebat. Cahaya api yang tak berujung beriak di sekitarnya, membuat orang merasa kagum dan hormat. Kekuatan macam apa itu? Pada ketinggian 90 ribu kaki di udara, ketika empat titik merah muncul, telapak tangan Luan dipenuhi luka. Darah mengalir seperti aliran, berkumpul menuju empat titik merah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Karena itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera mendorong keluar telapak tangannya, mendorong keluar empat titik merah di telapak tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat titik merah langsung menembus udara dan terbang ke empat arah berbeda. Beberapa guru surgawi tingkat delapan memperhatikan bahwa empat titik merah tersebar dan segera mendengus. Meskipun kekuatan ini terasa sangat kuat, setelah tersebar, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Mungkinkah dia ingin menggunakan seni surga ini untuk menyerang begitu banyak guru surgawi tingkat delapan? Itu hanyalah angan-angan. Keempat lampu merah itu langsung memasuki langit di atas kam musuh dan terbang sangat jauh. Jarak mereka setidaknya 30 ribu kaki satu sama lain. Titik merah terjauh di kiri dan kanan berjarak lebih dari 60 ribu kaki dari Luan. Pada jarak sejauh itu, Luan tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali. Namun, Luan juga tidak perlu mengendalikannya. Saat empat titik merah berhenti, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh. Langit berguncang hebat seolah-olah akan runtuh. Getaran besar menyebabkan banyak guru surgawi tingkat delapan gemetar dan melihat ke atas. Apa yang mereka lihat adalah lampu merah yang sangat menyelaukan. Di ketinggian 90 ribu kaki di langit, keempat lampu merah meluas dengan cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah menjadi benda lampu merah besar dengan diameter 20 ribu kaki. Permukaan badan lampu merah terbakar dengan amukan api. Bahkan ruang di sekitarnya terbakar, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, setidaknya 200 guru surgawi tingkat delapan dalam pertempuran kacau tertarik oleh empat benda lampu merah besar di langit. Mereka semua menoleh, keempat benda lampu merah besar ini memancarkan cahaya merah ke segala arah. Selain itu, keempat badan lampu merah berjarak setidaknya 20 ribu kaki satu sama lain. Ada lebih dari 30 guru surgawi tingkat delapan di bawah lampu merah. 30 musuh master surgawi tingkat delapan ini menatap ke arah benda lampu merah besar di atas kepala mereka. Dari badan lampu merah ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang mematikan. Inti setiap badan lampu merah berada pada ketinggian 90 ribu kaki, yang berarti bagian bawah badan lampu merah berada pada ketinggian 80 ribu kaki. Sebagian besar master surgawi tingkat delapan di medan perang mempertahankan ketinggian 50 ribu hingga 60 ribu kaki. Dengan kata lain, mereka hanya berjarak sekitar 2 ribu kaki dari guru surgawi ini. Biarpun badan lampu merah belum meledak atau jenis serangan lainnya, ini adalah bagian yang menakutkan. Panas mengerikan yang dipancarkan oleh badan lampu merah membuat semua guru surgawi yang diselimuti oleh lampu merah merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lautan api. Seolah-olah ada manusia yang jatuh ke dalam tungku api. Panas yang mengerikan ini hampir membakar mereka dari jarak 20 ribu kaki. Segera, 30 guru surgawi tingkat delapan yang diselimuti oleh lampu merah memilih untuk menghindar dan melarikan diri dari jangkauan lampu merah. Pada saat yang sama, agar tidak memberi kesempatan pada musuh, 30 guru surgawi tingkat delapan semuanya memisahkan sebagian dari kekuatan mereka dan mengirimkannya keempat benda lampu merah besar di langit. Meskipun masing-masing guru surgawi hanya menggunakan 30% dari kekuatan mereka untuk melepaskan seni surgawi, meski begitu, serangan gabungan dari 30 orang masih sangat menakutkan. Ini setara dengan setiap badan lampu merah yang mampu menahan setidaknya serangan kekuatan penuh dari dua master surgawi tingkat delapan puncak. Kita harus tahu bahwa keempat benda lampu merah ini hanyalah kekuatan luan saja. Menurut pendapat semua orang, serangan gabungan dari 30 orang dapat langsung menghancurkan keempat badan lampu merah ini. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Memang benar demikian. Bahkan jika setiap badan lampu merah dibentuk dengan menyerap energi langit dan bumi dengan cepat, dan hampir tidak ada perbedaan antara melepaskan satu badan lampu merah dan melepaskan empat badan lampu merah, perbedaan kekuatan antara guru surgawi tingkat delapan awal dan tingkat puncak delapan guru surgawi terlalu hebat. Tidak peduli seberapa kuat badan lampu merah itu, mereka tidak dapat menahannya. Namun, Luan, yang menahan nafasnya, memandang keempat tubuh ringan itu dengan serius. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa matahari terik sembilan matahari adalah seni surgawi tingkat tujuh, tetapi dia juga mengatakan bahwa matahari terik sembilan matahari yang sebenarnya dapat menciptakan sembilan benda cahaya pada saat yang bersamaan. Batasannya saat ini adalah menciptakan empat. Dia memikirkan sembilan matahari terik yang dia gunakan setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Betapa kuatnya itu. Ledakan. Kempat benda ringan terkena beberapa serangan di saat yang bersamaan. Namun, benda cahaya tersebut tidak dihancurkan secara langsung, melainkan meledak di tempat. Itu benar, bahkan serangan sekuat itu tidak dapat sepenuhnya menekan dan menghancurkan energi di dalam tubuh cahaya. Sebaliknya, itu meledak. Gemuruh. Lampu merah dari ledakan langsung menyelimuti seluruh ketinggian sembilan puluh ribu kaki di langit. Badan lampu merah dengan diameter dua puluh ribu kaki berisi api terkompresi yang tak terhitung jumlahnya yang meledak sepenuhnya, seketika membentuk lautan api besar di langit. Itu benar-benar lautan api. Lautan api besar yang tebalnya ribuan kaki dan lebarnya lebih dari seratus ribu kaki tiba-tiba muncul di langit. Setelah ledakan, jumlah guru surgawi tingkat delapan yang dilalap api mencapai empat puluh. Tidak hanya itu, kombinasi api yang begitu besar dan ledakan dari tiga puluh serangan membawa kekuatan tumbukan yang sangat besar yang menyebar ke segala arah. Bahkan seni surgawi di atas kepala para guru surgawi merasa sulit untuk menahan kekuatan seperti itu. Namun, jika hanya kekuatan tumbukan ini saja, mereka akan mampu menahannya. Yang lebih mengerikan adalah kobaran apinya. Meskipun ada lapisan api di depan sembilan matahari yang terik, itu terlalu sedikit dan terlalu tipis. Itu tidak bisa dengan cepat membakar seni surgawi guru surgawi. Namun, ketika lautan api yang begitu lebat turun, ia langsung membakar seni surgawi guru surgawi. Perbedaan kekuatannya jelas sangat besar, tapi itu membakar seni surgawi mereka, dan kecepatannya pasti tidak lambat. Dalam sekejap, guru surgawi tingkat delapan ini menyadari fakta yang mengerikan. Bahkan seni surgawi mereka tidak dapat menahan nyala api. Begitu apinya menyentuh tubuh mereka, mereka pasti akan mati di tempat. 2002 Lautan api besar yang membentang lebih dari 10 ribu kaki menempatkan semua orang di bawah lautan api dalam bahaya. Ini setara dengan musuh yang harus mengalihkan sebagian kekuatannya untuk menahan erosi terus-menerus dari lautan api di atas kepala mereka ketika menghadapi serangan dari depan. Tekanan meningkat tajam. Bagi orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api, tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini menjadi sebuah peluang. Selama mereka membatasi pergerakan musuh, cepat atau lambat api akan membakar kepala mereka. Ketika musuh melihat daerah ini dalam bahaya, dengan sendirinya mereka akan segera datang memberikan dukungan. Kita harus tahu bahwa sekte suancong, sekte langit misterius, dan sekte surgawi semuanya adalah sekte. Salah satu kelebihan sekte adalah mereka memiliki banyak ahli atribut air dan angin. Dengan suara keras, gelombang besar muncul di langit dalam sekejap. Benar sekali, pada ketinggian 80 ribu kaki di langit, gelombang yang tebalnya lebih dari 10 ribu kaki dan lebih besar dari api muncul. Momentum gelombang itu seperti akhir dunia. Agar gelombang sebesar itu muncul pada ketinggian seperti itu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Dengan bantuan angin, ombak menyapu dengan cepat dan menelan semua apinya. Setelah tertelan, apinya tidak hilang, melainkan terbakar di air laut yang tak ada habisnya. Namun, di bawah tekanan air yang kuat dari master puncak level 8, sekitar setengah dari api ini menghilang, tetapi separuh lainnya tidak menghilang. Segera, gelombang besar di langit dengan api, dengan bantuan angin, menyerang sekte seribu bayangan dan sekte gunung api. Musuh ingin mengembalikan semua apinya kepada mereka. Ketika orang-orang dari sekte gunung api melihat ini, magma yang tak terhitung jumlahnya segera meletus di langit dan menyapu menuju gelombang besar. Gemuruh. Merasa. Di bawah dampaknya, gelombang besar dan apinya meledak. Namun, dalam konfrontasi yang terus-menerus, gelombang besar tersebut menyebabkan magma mengeras, dan pada saat yang sama, gelombang besar magma tersebut menguap. Setelah gelombang besar itu menguap, api di dalamnya benar-benar berkobar lagi dan menghantam kepala setidaknya 20 musuh. Melihat api yang muncul lagi, tuan musuh sangat tertekan hingga mereka ingin mengutuk. Api macam apa ini? Masih banyak yang tersisa dalam gelombang sekuat ini, bagaimana mereka bisa bertahan? Dalam keputus asaan, kedua puluh master segera menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi area seluas 10 ribu kaki di sekitar mereka dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke langit. Orang-orang ini langsung menerobos api dan mencapai puncak api. Dengan cara ini, apinya tidak bisa terbang lagi, bukan? Pada ketinggian 80 ribu kaki, tidak ada apapun yang terlihat. Pada ketinggian seperti itu, bahkan guru surgawi tingkat 8 pun akan sedikit terpengaruh, tetapi itu tidak serius. Karena mereka telah sampai di ketinggian yang lebih tinggi, mereka mungkin juga menyerang musuh dari ketinggian tersebut. Mungkin itu akan memberikan efek ajaib dan memberi mereka keuntungan lebih besar. Segera, 20 guru surgawi tingkat 8 mulai menyerang sekte di bawah. Harus dikatakan bahwa mereka yang menduduki tempat tinggi memang memiliki keuntungan. Bahkan pengaruh ketinggian terhadap kekuatan seseorang akan terkompensasi. Sekte seribu bayangan dan sekte gunung api tidak punya pilihan selain mengalahkan orang-orang di langit. Untuk mencegah pihak lain mengambil kesempatan memasuki langit di atas medan perang mereka dan melakukan kejahatan, banyak orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api juga datang ke ketinggian 80 ribu sang dan memulai pertempuran sengit seni surga. Dalam pertempuran yang kacau itu, Dong Hua Sun dan Cheng Ping terus membantu. Namun faktanya, meski keduanya sangat kuat di Liga Es dan Api, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan para ahli sekte tersebut. Keduanya bahkan merasa tidak bisa sama sekali ke garis depan dan hanya bisa membantu dari belakang. Melihat orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api terbang hingga ketinggian 80 ribu kaki, keduanya segera terbang ke langit. Saat keduanya mencapai ketinggian 80 ribu kaki, Dong Hua Sun segera menggunakan pagoda penekan langit untuk membantu melawan musuh, namun tubuh Cheng Ping gemetar. Di mana pemimpinnya, Cheng Ping buru-buru bertanya, bukankah dia masih di sini sekarang? Tubuh Dong Hua Sun gemetar mendengarnya. Setelah misi domain Laut Utara Kedua, mereka berdua tahu bahwa Luan memiliki api yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi, empat benda cahaya dan lautan api di langit tadi adalah ulah sang pemimpin. Itu memang menghabiskan banyak kekuatan musuh. Baru saja, mereka melihat pemimpinnya berdiri di langit. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Mungkinkah dia baru saja terhanyut oleh gelombang besar atau lahar? Namun, ide ini sangat sulit untuk diyakinkan. Dengan kemampuan pemimpinnya, mustahil baginya untuk terhanyut oleh serangan semacam itu. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dong Hua Sun mengendalikan pagoda penekan langit untuk mempengaruhi musuh sebanyak mungkin dan berkata dengan cepat, pemimpin tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Mendengar perkataan Dong Hua Sun, Cheng Ping semakin mengernyit. Namun kini, mereka hanya bisa terus berjuang. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. 80 ribu kaki di langit, tiga sekte musuh memiliki hampir 30 orang. Melawan 20 orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api, mereka masih unggul dalam hal jumlah. Dan semua jenis serangan jarak jauh pun runtuh. Perlu diketahui bahwa sekte seribu bayangan lebih baik dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan satu lawan satu, menghadapi situasi seperti itu, kekuatan mereka akan berkurang sampai batas tertentu. Situasinya sangat jelas. Tiga sekte musuh mempunyai keunggulan inisiatif. Orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak mampu mengatur serangan balik yang efektif. Jika mereka terus bertarung seperti ini, kemampuan sekte seribu bayangan akan terlepas sepenuhnya. Orang-orang dari sekte seribu bayangan juga sangat tertekan. Selama ada celah, mereka lebih suka langsung masuk, meskipun itu lebih berbahaya. Mereka tidak ingin terikat seperti sekarang dan menderita keluhan seperti itu. Tiga puluh orang dari tiga sekte semakin bangkit ketika mereka melihat ini. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekan orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api. Hal yang sama terjadi di medan perang lainnya. Tidak ada keraguan jika mereka terus bertarung seperti ini, ketiga sekte pada akhirnya akan menang. Jika mereka dapat melukai secara serius semua guru surgawi tingkat delapan yang hadir, bahkan jika sekte seribu bayangan, sekte gunung api, dan persatuan es dan api membentuk aliansi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pertempuran ini kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan besar pada kedua sekte tersebut. Sebelum guru surgawi tingkat sembilan dapat bergerak, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung demi dunia. Di bawah serangan penuh 30 orang, 20 orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api terpaksa mundur seribu kaki penuh. Terlebih lagi, kecepatan mundur mereka semakin cepat. 30 orang musuh bahkan lebih putus asa untuk mendorong serangan teknik surgawi. Guru surgawi tingkat delapan di depan mungkin masih memiliki kelonggaran untuk menghadapi situasi tak terduga kapan saja. Namun, guru surgawi di belakang benar-benar tidak menahan diri dan berusaha sekuat tenaga. Bahkan guru surgawi penyembuhan pun sama. Mereka terus-menerus merawat luka dalam para guru surgawi di garis depan. Hanya dengan melihat medan perang yang terdiri dari 50 orang, jika ini terus berlanjut dan tidak ada perubahan yang dilakukan, situasinya akan menjadi semakin tidak dapat diubah. 20 orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api juga mengetahui hal ini, tetapi mereka benar-benar tidak punya pilihan. Mereka sepenuhnya dibatasi oleh kekuatan musuh dan tidak dapat mundur. Jika mereka mundur dengan paksa, kemungkinan besar formasi itu akan terkoyak dalam sekejap. Saat itu, mereka semua akan menderita. Situasi keseluruhan dari medan perang besar yang berpenduduk lebih dari 1.300 orang dapat dilihat dari medan perang kecil ini. Satu pihak maju sementara pihak lainnya mundur. Momentumnya semakin berkurang sedangkan momentum lainnya semakin meningkat. Itu merupakan pukulan telak bagi kepercayaan orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api. Namun, saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, lampu merah yang sangat menyilaukan meledak di tengah-tengah 30 orang musuh. Lampu merah menyilaukan melintas di langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Saat lampu merah muncul, orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api terkejut, terutama Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Itu adalah ketuanya. Lampu merah yang murni, tidak ada keraguan bahwa itu adalah ketuanya. Benar, itu adalah Luan. Lampu merah itu tak lain adalah Fajar. Sekali lagi, dia menggunakan trik menyembunyikan dirinya di ruang yang diciptakan. Selain tekanan terus-menerus dari musuh, dia langsung memasuki bagian tengah dan belakang dari 30 orang. Pada saat yang sama, dia bahkan bisa merasakan situasi dalam jarak tertentu melalui kekuatan difraksi bintang. Oleh karena itu, dia sepenuhnya memahami waktu kemunculannya. Dia muncul tepat di belakang seorang guru surgawi penyembuhan. Jarak keduanya kurang dari lima kaki. Saat Luan muncul, lengan kanannya benar-benar merah. Di saat yang sama, dia mengaktifkan alam dewa iblis dan alam api suci dan melancarkan pukulan terkuatnya. Bang! Karena guru penyembuhan surgawi tidak siap, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan armornya. Pinggangnya, yang tidak memiliki tulang dan paling lemah dalam hal ketahanan, langsung tertusuk oleh pukulan tersebut. Fajar tidak terlalu melambat. Dia langsung menuju ke belakang guru surgawi yang jaraknya kurang dari 3.000 kaki. Guru surgawi menggunakan 120% kekuatannya untuk melancarkan serangannya. Dia tidak membuat pertahanan apapun untuk dirinya sendiri dan tidak menyangka akan diserang dari belakang. Jarak 3.000 kaki terlalu pendek untuk Fajar. Guru surgawi penyembuhan bahkan tidak bereaksi terhadap lampu merah yang tiba-tiba dan langsung terkena lampu merah. Bang! Lampu merah membombardir punggung guru penyembuhan surgawi. Kekuatan fisik guru penyembuhan surgawi sangat mengerikan. Lokir semua lampu merah dan tidak membiarkannya menembus tubuhnya. Namun, meski begitu, guru surgawi penyembuhan memuntahkan setegup darah. Dia meninggal di tempat. 2003. Dengan satu pukulan, dua guru surgawi tingkat 8 tewas di tempat. Orang yang perutnya tertusuk pukulan Luan tidak selamat sama sekali. Api suci surga ke-9 tidak dapat dihentikan sama sekali. Itu membakar seluruh organnya dan menelannya utuh. Hal yang sama juga terjadi pada musuh yang berada jauh. Tidak apa-apa jika lengannya terkena Fajar karena dia bisa memotong lengannya tepat waktu. Namun, seluruh punggungnya terkena pukulan. Dengan kata lain, meskipun dia memiliki keberanian untuk mengulitinya, dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya. Perubahan mendadak dan kematian mendadak telah membuat sebagian kecil kam musuh menjadi kacau. Di antara 700 guru surgawi tingkat 8, hanya sedikit dari mereka yang mengetahui latar belakang Luan. Oleh karena itu, ketika Luan membunuh mereka, mereka sangat marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, meskipun mereka tidak mengetahui latar belakang Luan, semua sekte telah memerintahkan para tetua dan murid untuk tidak membunuh Luan. Itu adalah perintah kematian. Namun, sekte hanya mengatakan untuk tidak membunuh tetapi tidak memukulinya. Mereka ingin menghajar Luan setengah mati untuk membalaskan dendam teman mereka. Bahkan jika dia menggunakan tiga alam api suci, kemampuan Luan hanya setara dengan level 8 tingkat menengah. Jarak antara dia dan para guru surgawi terlalu besar. Oleh karena itu, tindakannya harus sangat koheren. Dia harus mengambil langkah selanjutnya sebelum musuh dapat bereaksi untuk mengambil keputusan. Hanya dengan begitu dia akan aman. Oleh karena itu, setelah meninju Fajar, Luan bahkan tidak melihat hasilnya. Dia segera melepaskan api suci surga ke-9 yang besar ke segala arah, membentuk lautan api yang sangat besar. Dia melepaskan lautan api untuk memaksa orang-orang ini mundur. Kedua, dia ingin mengusir akal sehat mereka. Yang terakhir ini lebih penting. Sama seperti saat dia bertarung dengan monster puncak level 8 di wilayah laut utara kedua, ledakan 4 matahari terik dan 9 matahari membentuk lautan api besar di langit. Itu juga karena lautan api sehingga semua indera musuh terbakar dan mereka tidak dapat merasakan situasi di langit. Oleh karena itu, dia dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasuki kubu musuh dan segera bersembunyi. Sekarang sama saja, api suci surga ke-9 langsung meledak di area seluas lebih dari 10 ribu kaki. Luan dengan cepat pindah ke area itu. Dia tidak berani masuk lebih jauh ke dalam kubu musuh. Sebaliknya, ia mundur ke kampnya sendiri. Setelah mundur ke tepi api, dia dengan cepat Ledakan Dua telapak tangan elemen tanah raksasa dengan diameter lebih dari 2 ribu kaki muncul di udara, menyebar ke tengah dengan kecepatan ekstrim. Luas permukaan kedua telapak tangan lebih besar dari lautan api, dan langsung menyelimuti seluruh area lautan api. Sepuluh jarinya segera tergenggam erat di udara, membentuk bola besar. Setelah kedua tangan bersentuhan, elemen tanah sekali lagi menyebar dan berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu telah sepenuhnya menyatu menjadi bola padat, menyegel semua yang ada di dalamnya. Termasuk apinya, termasuk orang-orang di dalamnya. Mata guru surgawi tingkat 8 dipenuhi dengan niat membunuh. Seni surga ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh guru surgawi tingkat 8 biasa. Berdasarkan kekuatan bocah itu, meski dia tidak mati, tulangnya akan hancur berkeping-keping. Melihat bola atribut bumi besar yang berdiri di langit di kejauhan, 20 orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api terkejut. Beberapa dari mereka baru saja melihat Luan muncul dan melayangkan pukulan. Sekarang, mustahil bagi mereka untuk lolos dari serangan seperti itu. Dong Hua Sun dan Cheng Ping bahkan lebih terkejut lagi. Wajah Dong Hua Sun tiba-tiba menjadi pucat, dan dia buru-buru berkata kepada Cheng Ping, haruskah kita segera kembali dan memberi tahu pemimpinnya. Wajah Cheng Ping jelas terlihat panik. Lagi pula, mereka tidak tahu bagaimana Luan menghadapi binatang eksotis tingkat 8 terakhir kali, dan mereka juga tidak tahu bahwa Luan memiliki kemampuan spasial yang begitu kuat. Mereka juga mengira Luan ditekan di bidang atribut bumi ini. Bahkan mereka tidak berani terjebak dalam lingkungan ini. Dalam situasi sekarang, pemimpin tidak punya jalan keluar. Memberi tahukan, Cheng Ping mengertakan gigi, mengepalkan tinjunya, dan berkata, aku akan meminta Ling Chong kembali. Dalam pertempuran yang kacau seperti ini, sulit bagi guru surgawi dengan atribut angin untuk menggunakan keunggulannya. Apalagi kecepatan Ling Chong lebih cepat. Medan perangnya sangat besar sehingga perlu waktu untuk terbang kembali dan memasang susunan transmisi. Meminta Ling Chong kembali adalah pilihan terbaik. Segera, Cheng Ping terbang ke bawah. Menurut perintah Luan, orang-orang dari Ice Fire League tidak berpencar. Dia segera datang ke sisi Ling Chong dan berkata dengan cepat, kembalilah ke markas dan beritahu mereka bahwa pemimpinnya telah ditindas oleh musuh. Mendengar ini, tubuh Ling Chong bergetar hebat, dan dia tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bertanya sama sekali. Dia bahkan tidak mengatakan apapun. Dia segera berbalik dan berlari, terbang keluar dari medan perang dengan kecepatan tinggi. Melihat Ling Chong terbang menjauh, Cheng Ping segera memerintahkan seluruh anggota Ice Fire League untuk berkumpul dan terbang menuju langit. Melihat hal tersebut, musuh yang menghadang mereka pun langsung terbang menuju langit untuk mendukung mereka. Tiba-tiba, jumlah orang di langit bertambah. Alasan mengapa Cheng Ping mengumpulkan semua orang di langit sangatlah sederhana. Mereka harus menyelamatkan pemimpinnya. Pemimpinnya ada di bola bumi yang besar itu. Mereka harus merebut bola bumi atau meledakkannya untuk menyelamatkan pemimpinnya. Jika tidak, jika pemimpinnya ditekan terlalu lama, nyawanya akan dalam bahaya. Jika Luan meninggal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Cheng Ping tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Ice Fire League, dia juga tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seluruh keluarga Lu. Tak seorang pun yang hadir dapat menanggung akibat dari hal seperti itu. Dong Hua Sun dan Cheng Ping memiliki posisi yang sangat tinggi di antara para tetua. Cheng Ping segera memerintahkan, tidak peduli resikonya, kita harus menyelamatkan pemimpinnya. Menyerang. Iya. Semua orang berteriak serempak. Meskipun mereka tidak sekuat sekte lainnya, momentum mereka saat ini lebih kuat daripada sekte seribu bayangan yang telah kehilangan wilayahnya. Melihat 20 orang dari Liga Api Es bergegas maju, orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api segera mengikuti. Bagaimanapun, mereka lebih kuat, dan dengan martabat mereka sendiri, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari Liga Api Es memimpin pertempuran sekte seperti itu. Segera, mereka mulai melancarkan serangan balik yang sengit terhadap musuh. Tujuan dari 20 orang Ice Fire League sangat jelas. Itu adalah bola bumi di kejauhan. Niat mereka juga sangat jelas. Musuh dalam konfrontasi tidak bodoh dan segera memahami hal ini. terutama guru surgawi bumi itu. Melihat ini, dia langsung menarik bola bumi dan bergerak mundur, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk merebutnya. Pada saat ini, seorang anggota sekte dengan cepat datang ke sisi guru surgawi bumi dan dengan cepat berkata, apakah Anda lupa bahwa kami tidak dapat membunuhnya? Itu cukup untuk melukainya. Kalau tidak, jika dia mati, kita semua akan dikuburkan bersamanya. Tidak cukup. Wajah guru surgawi bumi penuh amarah. Dia berkata dengan keras, dia membunuh saudara terbaikku. Bagaimana penindasan sesingkat itu bisa cukup? Jika dia tidak bisa menahannya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Dengan itu, guru surgawi bumi berteriak dengan marah dan segera mengangkat bola tanah besar itu ke atas kepalanya. Dia mendorongnya dengan keras dan langsung menghantamkannya ke jarak jauh. Bola bumi yang sangat besar terbang lebih dari seratus ribu kaki di udara. Melihat ini, dua puluh orang dari Ice Fire League gemetar dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Tidak mungkin bagi mereka untuk terburu-buru mundur sejauh ini. Itu sudah dekat dengan tepi wilayah sumber daya. Jika mereka bisa menyerangnya, itu berarti mereka telah memenangkan pertempuran ini. Namun meski begitu, mereka tidak boleh menyerah. Terutama Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Ketika mereka berada di Laut Utara Kedua, pemimpin mereka mengorbankan dirinya untuk memikat binatang eksotis tingkat delapan. Mereka berdua adalah orang yang menghargai persahabatan. Bagaimana mereka bisa mundur sekarang? Segera, Dong Hua Sun dan Cheng Ping meledak dengan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang formasi pihak lain. Melihat ini, para tetua dari sekte Seribu Bayangan dan sekte Gunung Api mengerutkan kening dan segera menggunakan lebih banyak metode rahasia dan seni surga untuk menyerang pihak lain. Di bawah ledakan kekuatan yang tiba-tiba, pihak lain terpaksa mundur ribuan kaki. Ledakan kekuatan Dong Hua Sun dan Cheng Ping benar-benar melampaui batas biasanya. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara mereka dan guru surgawi tingkat delapan, kesibukan dan kerjasama kedua sekte ini membuat guru surgawi menghadapi mereka ketakutan. Bagaimanapun, ledakan kekuatan seperti itu akan mempercepat konsumsi energi dalam tubuh mereka. Mereka tidak dapat melakukan pertempuran yang berkepanjangan dan akan segera kelelahan. Maka, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Mereka mungkin bisa membunuh pria dan wanita ini dalam sekejap. Di pihak musuh, orang yang bertarung melawan seni surga Cheng Ping adalah guru surgawi guntur. Dia mengendalikan ular berkepala tiga untuk menekan seni surga Cheng Ping. Kekuatan pemotongan tajam dari guntur dan kilat, ditambah dengan nyala api yang dihasilkan saat mengenai atribut kayu, memiliki efek pengekangan yang besar pada atribut kayu. Menghadapi serangan penuh Cheng Ping, guru surgawi guntur tampaknya masih merasa tenang. Seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan untuk menemukan kekurangan dan memberikan pukulan fatal kepada Cheng Ping kapan saja. Namun, pukulan fatal memang muncul, tapi itu bukan dari dia. Suara mendesing. Lampu merah tiba-tiba muncul tanpa peringatan, menyebabkan tubuh guru surgawi guntur bergetar. Lampu merah muncul dari sudut matanya. Cahaya yang menyilaukan muncul di belakangnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan seni langitnya dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Jarak di antara mereka kurang dari lima kaki ketika tinju merah langsung mengenai punggungnya. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi muncul lagi di langit. 2004. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Atribut guntur, guru surgawi terkena pukulan berat daib reak. Api suci surga ke-9 menyerbu ke dalam hatinya dan membakarnya. Itu sangat cepat sehingga guru surgawi dengan atribut guntur mati di tempat sebelum dia dapat bereaksi. Terlebih lagi, orang yang meninju tidak diragukan lagi adalah Luan. Orang-orang di sekitarnya lebih kuat dari Luan, dan mereka dapat melihat setiap detail dengan jelas. Kali ini, semua orang akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Luan muncul. Muncul begitu saja. Membuka ruang dan muncul dari ruang lain. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Bahkan keterampilan surga mereka berhenti sejenak karena mereka benar-benar terpikat oleh pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan luar angkasa macam apa ini? Di kejauhan, guru surgawi atribut bumi yang mengira dia telah menekan Luan benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Luan melarikan diri dari bola bumi di belakang, atau dia tidak menekannya sama sekali? Semua orang tercengang. Mereka benar-benar terkejut dengan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di antara lima sekte, banyak yang tahu cara menggunakan kekuatan luar angkasa. Namun, kekuatan yang bisa mereka tunjukkan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Luan. Mereka sangat lemah. Bagi mereka, Space Power hanyalah metode tambahan pada waktu-waktu tertentu. Itu tidak bisa digunakan dalam pertarungan hidup dan mati. Setelah pukulan itu, Luan memanfaatkan keterkejutan semua orang untuk bergegas kembali ke sisinya dengan kecepatan penuh. Melihat ini, Cheng Ping segera sadar kembali dan segera mengirimkan tanaman merambat besar ke arah Luan. Bang! Tanaman merambat itu meraih tubuh Luan dalam sekejap dan menariknya ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Di bawah tarikan tanaman merambat dengan sekuat tenaga, Luan akhirnya kembali ke kemahnya sendiri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketua! Ketua! Semua orang dengan cepat berkumpul. Cheng Ping segera melepaskan pokok anggur itu. Dalam sekejap, sosok Luan di langit mulai bergoyang. Wajah Luan sangat pucat hingga hampir tidak berdarah. Dia tidak bisa berhenti terengah-engah dan pupil merah di matanya telah hilang sama sekali. Aura yang dia pancarkan kurang dari 20% dari kondisi puncaknya. Dia tidak punya pilihan. Dia telah menggunakan Scorching Sun Nine Sun secara maksimal dan menggunakan Braking Down dua kali berturut-turut. Dia bahkan menggunakan tiga alam api suci dan kekuatan luar angkasa. Keterampilan surgawi yang terus-menerus meledak dan berintensitas tinggi menghabiskan terlalu banyak energi Luan. Jika dia memaksakan diri untuk menyerang lagi, dia mungkin akan pingsan. Namun, rekor pertarungan Luan sungguh mengejutkan. Dua berada di puncak level 8 dan satu berada di tahap akhir level 8. Tiga dari mereka telah mati di tangan Luan dan Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8 awal. Meskipun mereka semua lengah dan ada orang lain yang membantu menarik perhatian penuh musuh, hasil seperti itu masih cukup membanggakan. Dengan kata lain, tidak ada yang akan mempercayai rekor pertempuran seperti itu. Tuan Aliansi, suara Cengping dipenuhi kepanikan saat dia buru-buru bertanya, apakah kamu terluka? Tidak, Luan terengah-engah dan menggelengkan kepalanya. Tapi aku sudah menghabiskan terlalu banyak energiku. Aku perlu istirahat sebentar. Aku hanya bisa mengandalkan kalian. Mendengar kata-kata Luan, orang-orang dari Ice Fire Alliance sangat lega. Apapun yang terjadi, pemimpin mereka cukup beruntung bisa kembali hidup. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dong Hua Sun dengan cepat berkata, Ketua, kembalilah dan istirahat. Kami akan tanda tangan di sini. Luan tidak menolak. Dia menganggup dan dengan cepat terbang kembali. Namun, dia tidak terlalu jauh dari medan perang sehingga dia bisa masalah. Luan berdiri di udara dan menarik nafas dalam-dalam. Dia dengan cepat menyerap kekuatan antara langit dan bumi untuk memulihkan energinya. Jika itu adalah guru surgawi biasa, dia dapat memulihkan energinya dengan mengonsumsi pil. Bagaimanapun, itu hanyalah energi asal surgawi biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, jika guru surgawi dengan roda kehidupan meminum pil pemulihan, efeknya akan sangat berkurang. Ini juga akan menjadi lebih tidak efektif karena atribut roda kehidupan menjadi lebih kuat dan istimewa. Misalnya, jika guru surgawi dari 15 klan meminum pil pemulihan, efeknya tidak akan melebihi 40% dari efek aslinya. Bagaimanapun, life will memiliki atribut khusus. Itu tidak dapat diperoleh kembali dengan mengambil material antara langit dan bumi. Adapun roda kehidupan ekstrim Luan, jika dia meminum pil, efeknya akan diabaikan. Dia hanya bisa pulih dengan menyerap kekuatan antara langit dan bumi. Untungnya, kecepatan dia menyerap kekuatan antara langit dan bumi sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat dari orang-orang dari klan Hachiko. Setidaknya 4 kali lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Fuyu setujui. Luan berdiri di udara dan terus menarik nafas dalam-dalam, mengatur Ki yang berputar di tubuhnya. Dia dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api. Meskipun orang-orang ini jauh lebih kuat dari Luan, pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan pemuda ini. Cara pemuda ini sungguh menakutkan. Namun, bahkan jika Luan menunjukkan kemampuan superiornya, bahkan jika dia membunuh tiga orang, dampaknya pada garis pertempuran besar dapat diabaikan. Situasi keseluruhan tidak terpengaruh sama sekali. Inilah perbedaan kekuatan yang mutlak. Jika Luan adalah guru surgawi tingkat delapan, dia mungkin bisa mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia terlalu lemah. Pada saat dia pulih sepenuhnya, seluruh pertempuran mungkin akan berakhir. Binatang mistik dari Sekte Mistik memiliki atribut kuat yang berbeda dari manusia. Mereka bisa sangat mempengaruhi orang-orang dari Sekte Bayangan dan Sekte Gunung Berapi. Ada sebanyak enam puluh binatang mistik, semuanya berada di tingkat delapan. Binatang mistik ini dapat menyerang dengan atribut angin dan petir. Daya ledak mereka sangat kuat. Diameternya kurang dari seratus kaki. Lebih penting lagi, serangan dari binatang mistik ini dapat ditumpuk dan digabungkan menjadi satu. Mereka bisa langsung menerobos pertahanan Sekte Gunung Berapi dan dengan paksa membuka celah di medan perang. Musuh memiliki lebih banyak orang, dan binatang mistik bahkan lebih kuat. Tetua inti dari Sekte Suancong, Zhong Wei Ping, sangat bersemangat. Selama mereka bisa menghancurkan lahan basah Cheng Yan, fondasi Sekte Suancong akan meningkat pesat. Di sisi lain, semua guru surgawi yang berperang melawan Sekte Surgawi sedang berjuang. Bahkan orang-orang dari Sekte Gunung Berapi yang ditekan dalam hal atribut juga sama. Mau bagaimana lagi, sebagian besar orang dari Sekte Surgawi adalah apoteker. Kemampuan mereka mengendalikan api sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah teknik surgawi dengan tingkat yang sama, perubahan dan bentuk teknik surgawi yang dapat mereka gunakan jauh lebih besar daripada orang-orang dari Sekte Gunung Berapi. Mereka dapat secara langsung menetralisir keunggulan atribut Sekte Gunung Berapi dan bahkan menemukan kekurangan di dalamnya, menyebabkan Sekte Gunung Berapi berada pada posisi yang dirugikan. Harus diakui bahwa kekuatan Sekte Bayangan dan Sekte Gunung Berapi memang sangat lemah. Awalnya mereka lemah, dan sekarang mereka diintimidasi oleh musuh. Hasil akhir dari pertempuran ini bisa dibayangkan. Luan berdiri di udara di atas ketinggian 80 ribu kaki. Dia bisa dianggap bisa melihat keseluruhan garis pertempuran dari atas. Dia bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Seluruh pertempuran jelas tidak menguntungkan. Meski masih bisa bertahan, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Mungkinkah aliansi yang baru dibentuk dari Sekte Bayangan, Sekte Gunung Berapi, dan Persatuan Api Es akan dikalahkan? Jika demikian, ketiga keluarga tersebut tidak akan bisa mengangkat kepala dalam waktu yang lama. Faktanya, Ice Fire Union tidak akan terlalu terpengaruh dibandingkan dua sekte lainnya. Namun, momentum seluruh Uni Eropa akan terpukul keras. Ini adalah waktu bagi Persatuan Api Es untuk secara resmi memasuki delapan benua kuno. Jika pertarungan pertama berakhir seperti ini, dampaknya akan terlalu besar. Apa yang harus saya lakukan? Luan mengernyitkan alisnya, pikirannya bekerja cepat. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan. Saat ini, dia kelelahan. Apapun yang dia lakukan, tidak ada gunanya. Kesadaran jiwa Luan di lautan kesadarannya bergerak cepat. Dia tidak akan menyerah mencari peluang. 20 orang dari Ice Fire Union mencoba yang terbaik untuk bertarung di garis depan. Namun, setelah tiga rekan mereka tewas, musuh menjadi marah. Serangan mereka tidak melambat. Sebaliknya, mereka menjadi semakin ganas. 20 orang dari Ice Fire Union terpaksa mundur. Alis Luan semakin erat. Matanya menjadi lebih gelap. Pada saat ini, satu-satunya hal yang terpikir olehnya yang dapat membalikkan situasi adalah kekuatan kematian. Namun, kekuatan kematian adalah sesuatu yang dibenci dan ditolak semua orang. Begitu dia menggunakan kekuatan kematian secara terbuka, akan sulit untuk memprediksi konsekuensinya jika sekte lain melihatnya. Haruskah saya menggunakannya? Mata Luan serius. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam. Seketika, kekuatan kematian di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Apa yang baru saja dia konsumsi adalah energi kehidupannya. Kekuatan kematian di tubuhnya masih melimpah. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan kekuatan kematian di langit dan bumi. Ayo berjuang. Mata Luan menjadi dingin. Dia akan berlari ke depan. Namun, tepat pada saat ini, formasi teleportasi bersinar terang di belakangnya. Dia bergegas untuk berbalik. Ketika dia melihat orang-orang berjalan keluar dari formasi, dia merasa bingung. Rupanya, dia tercengang. Karena orang yang keluar dari formasi tidak lain adalah kedua istrinya, Yao Yao dan Yang Beauty. 2005. Benar, itu Yao dan si cantik Yang. Setelah kedua istri itu keluar, Ling Chong juga segera muncul di belakang mereka. Ketika Ling Chong melihat Luan, tubuhnya bergetar dan matanya tertegun. Dia jelas sangat heran. Kenapa dia keluar? Bukankah Master Aliansi ditekan oleh pihak lain? Kenapa dia ada di depanku? Ketika Yao dan si cantik yang melihat Luan, emosi mereka yang sangat tegang segera meredah. Kedua wanita itu dengan cepat datang ke sisi Luan. Energi abadi tertinggi Yao dengan cepat mengalir ke tubuh Luan untuk memeriksa kondisi Luan. Dia memang terluka, tapi tidak serius. Itu lebih menjadi beban bagi tubuhnya karena kekuatan ledakannya. Di saat yang sama, energi di tubuhnya terlalu sedikit. Ini bisa dianggap sebagai keadaan cerukan. Namun, ini jauh lebih baik daripada Ling Chong bergegas kembali ke markas untuk melaporkan bahwa Luan telah ditangkap oleh musuh. Suami perlu istirahat. Suara Yao jelas masih bergetar. Itu benar. Meskipun si cantik yang tidak bisa merasakan kondisi Luan seperti Yao, hanya dengan melihat ekspresi Luan saja sudah cukup untuk memahaminya. Dia berkata, jangan menyerang lagi. Bisa mendengar suara kedua istrinya di medan perang dan melihat kedua istrinya, perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Namun, Luan segera mengerutkan kening dan berkata, mengapa kalian berdua ada di sini? Saat dia berbicara, Luan memandang Ling Chong. Melihat ini, wajah Ling Chong langsung menjadi canggung. Dia segera berkata, Penatuan Zeng lah yang meminta saya untuk meminta bantuan. Saya akan pergi ke depan untuk membantu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Ling Chong segera lari. Saat ini, Luan tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia hanya bisa melihat kedua istrinya lagi dan dengan cepat berkata, di sini berbahaya. Kalian berdua kembali dulu. Tidak, Yao sebenarnya menentang keinginan Luan. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Sebenarnya, bahkan jika tidak ada yang terjadi pada suamiku, kakak perempuan Yang dan aku akan tetap datang. Ini hanya masalah waktu. Inilah yang diinginkan kakak perempuan Yi. Liu Yi. Luan tercengang. Liu Yi sama sekali tidak memberitahunya tentang hal ini. Apakah kamu ingat mengapa Nyonya menerima keberadaan kita? Si cantik yang memandang Luan, dan berkata dengan suara yang sedikit dingin. Nyonya tahu betapa berharganya kami bisa membantu suami. Jika adik Yao dan saya tidak muncul saat ini, maka Nyonya tidak ada artinya menerima kami. Kakak yang benar, kata Yao. Awalnya, kakak Yi sudah memutuskan untuk mengajak kami naik panggung. Kami tidak memberitahu suami, karena kami tahu suami tidak akan menyetujuinya. Luan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka Liu Yi akan membiarkan Yao-Yao dan si cantik yang datang. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Liu Yi, tetapi hal seperti ini masih terjadi. Jangan marah. Melihat penampilan Luan, Yao berkata dengan lembut, selanjutnya, saya datang ke sini dengan misi penting. Luan tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, misi apa? Akhiri pertempuran, Yao menoleh untuk melihat medan perang tanpa batas di depannya. Tatapan lembutnya perlahan berubah menjadi serius. Luan tercengang saat mendengar ini. Jumlah musuhnya sekitar 700. Mereka memiliki 100 lebih guru surgawi tingkat 8 daripada pihak mereka, dan ada juga begitu banyak binatang aneh. Dia mengakui bahwa kekuatan Yao-Yao sangat kuat, pertarungan sendirian. Luan dengan cepat memberitahu Yao-Yao perbedaan jumlah, berharap untuk mencegahnya berkelahi. Namun, tidak hanya tidak mencapai efek yang diinginkan, keseriusan di mata Yao-Yao semakin bertambah. Ya, Luan lebih suka mengambil 10 ribu risiko sendiri daripada membiarkan istrinya mengambil risiko apapun. Dia buru-buru berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, mustahil bagimu untuk membalikkan keadaan sendirian. Tidak, kata Yao. Mungkin, kakak Yi sudah memberitahuku apa yang harus kulakukan. Luan tertegun lagi, dan bertanya dengan heran. Apa yang ingin kamu lakukan? Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Tatapan Yao-Yao berhenti di tempat yang jauh, dan berkata dengan serius. Tubuh Luan bergetar, dan buru-buru menoleh untuk melihat kemana Yao-Yao melihat. Di ujung pandangannya yang kabur, ada sesosok manusia yang sedang bertarung. Itu tidak lain adalah penatua inti sekte Suancong, Sung Weiping. Luan segera menarik napas dalam-dalam. Benar sekali, jika mereka menangkap tetua inti musuh, mereka mungkin bisa memaksa musuh mundur. Namun, penatua inti secara alami adalah inti dari setiap sekte. Ada banyak ahli yang melindunginya, dan dia sendiri tidak terburu-buru ke depan. Dengan kata lain, jika mereka ingin menangkap pemimpinnya, mereka harus menyerang kerumunan musuh. Tidak, Luan langsung menolak. Itu terlalu berbahaya. Yao-Yao tidak memiliki energi spasial yang sama dengannya. Artinya, begitu terjadi krisis, dia tidak akan bisa bersembunyi. Menyerang formasi musuh untuk melarikan diri sama sulitnya dengan naik ke langit. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya, dan tidak ada jalan pintas. Luan secara alami tahu bahwa Yao-Yao adalah orang terkuat di persatuan APS. Namun perbedaan jumlahnya terlalu besar. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Yang Meiren membuka mulutnya. Suamiku, apakah kamu sudah melihat kekuatan Yao yang sebenarnya? Yang Meiren memandang Luan, dan bertanya. Tubuh Luan gemetar. Setelah berpikir serius, dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kali ini, mari kita lihat dengan mata kepala sendiri. Yang Meiren memandang Yao-Yao dan berkata, suamiku pasti akan terkejut. Tubuh Luan bergetar lagi. Dia bisa melihat keyakinan di mata Yang Meiren. Ini adalah keyakinan pada kekuatan Yao-Yao. Mungkinkah kekuatan Yao sudah mencapai tingkat seperti itu? Suami, suara lembut Yao-Yao terdengar lagi. Dia memandang Luan dan berkata dengan serius, jika saya gagal kali ini, apapun yang terjadi, saya akan mendengarkan suami saya dengan patuh. Saya tidak akan pernah bertindak sendiri. Biarkan aku pergi kali ini, oke. Melihat kedua istrinya, Luan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Setelah beberapa napas, Luan menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Matanya menjadi sangat serius. Dia memandang Yao-Yao dan berkata, baiklah, aku akan melepaskanmu. Yao-Yao mendengar ini, dan wajahnya langsung menunjukkan senyuman bahagia. Namun, aku akan memberitahumu ini dulu. Ekspresi Luan sangat serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu harus bertindak sesuai dengan kekuatanmu. Jika kamu merasa tidak mampu mengatasinya, maka segera mundur. Jangan memaksakan diri. Jika kamu dalam bahaya, aku pasti akan bergegas menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Wajah kecil Yao-Yao yang lembut terkejut. Kemudian, dia menunjukkan senyuman yang lebih bahagia. Untuk bisa dirawat dan diperhatikan oleh suaminya, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini. Aku tahu. Yao-Yao dengan lembut memegang tangan Luan, dan berkata dengan serius, kalau begitu aku pergi. Luan menganggup dengan berat, lepaskan tangan Yao-Yao. Yao-Yao menoleh untuk melihat kekejauhan. Matanya yang lembut berangsur-angsur menjadi serius kembali. Ini juga pertama kalinya dia menghadapi adegan sebesar itu. Jika dia belum pernah bertemu Luan sebelumnya, dia pasti akan sangat takut. Namun, semakin lama dia berada di sisi Luan, semakin kuat hatinya. Bang! Getaran kuat langsung menyebar di langit. Aura yang sangat kuat langsung muncul, menyebabkan semua orang dalam jangkauan persepsi gemetar. Mereka semua melihat ke arah sumbernya. Di langit, cahaya tujuh warna muncul. Selain itu, dengan cepat menjadi lebih padat, auranya meroket dan semakin mengejutkan. Cahaya tujuh warna ini jauh lebih mempesona daripada seni atau kekuatan surga manapun. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup membuat hati orang berdebar. Kecepatan angka ini terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga terlintas di mata para guru surgawi tingkat delapan puncak ini. Kecepatannya saja sudah cukup untuk membuat guru surgawi tingkat delapan ini merasa rendah diri. Cahaya tujuh warna ini mengalir dari belakang Sekte Seribu Bayangan dan formasi Sekte Gunung Berapi. Ia terbang sampai ke tepi medan perang di garis depan dan tiba-tiba berhenti. Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Berapi belum pernah melihat cahaya seperti ini sebelumnya. Namun, mereka tahu bahwa ini pasti penolong mereka. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Dengan bantuan orang sekuat itu, sedikit banyak akan membalikkan mentalitas pesimistis mereka. Semua orang melihat cahaya tujuh warna di langit. Mereka melihat cahayanya berangsur-angsur berkurang. Dengan cepat menyusut dari diameter beberapa ratus kaki. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang, memperlihatkan sosok di dalamnya. Itu adalah seorang wanita. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik sehingga dia membuat semua orang terpesona di medan perang. Setelah cahaya tujuh warna menghilang, kecantikan wanita itu bahkan lebih indah dari cahayanya. Tak hanya itu, bahkan dari jauh pun, aura dahsyat terpancar dari tubuh wanita itu terlihat jelas. Ini adalah aura suci yang tak terlukiskan. Itu bahkan membuat orang, terlepas dari apakah mereka musuh atau sekutu, ingin sujud dan memujanya. Seorang peri telah turun. Di bawah tatapan lebih dari seratus guru surgawi tingkat delapan, Yao Yao perlahan mengangkat tangan kirinya. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna muncul. Staff abadi muncul di tangannya begitu saja. Tiba-tiba, aura suci di sekelilingnya kembali melejit. Aura yang kuat membuat tubuh dan pikiran semua orang tegang. Jubah abadi miliknya berangsur-angsur naik, dan kekuatan suci terus menyebar. Saat kecepatan mencapai puncaknya, Yao Yao memandang semua orang dan berbicara dengan lembut. Atas namaku, berkati. 2006. Dalam sekejap, aura suci di sekitar tubuh Yao tiba-tiba menyebar, mengaburkan pandangan semua orang. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Dengan Yao sebagai pusatnya, semua guru surgawi dalam radius 70 ribu kaki ditutupi oleh cahaya pelangi yang tebal dan menyilaukan. Cahaya ini tidak datang dari luar tubuh, juga tidak datang dari permukaan tubuh, melainkan dari dalam. Perasaan ini seolah-olah potensi mereka telah terstimulasi, dan pada saat yang sama, mereka telah memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Tidak. Ini jelas bukan sekedar kekuatan. Tubuh semua orang, yang telah melemah dan terluka akibat pertempuran, telah sangat diringankan. Ini jelas bukan kelegaan yang bisa menghilangkan rasa lemas dan sakit. Sebaliknya, itu adalah hasil dari mengisi kelemahan dan menyembuhkan lukanya. Efeknya saja bahkan lebih kuat dan nyata daripada meminum pil obat kelas 8. Lebih penting lagi, setelah cahaya tujuh warna muncul, semua orang merasakan kekuatan mereka meningkat setidaknya 30%. Peningkatan kekuatan yang begitu besar tidak dapat dibayangkan sampai-sampai tercengang di tempat. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah medan perang, dan serangan musuh memaksa mereka untuk segera menarik kembali pikiran mereka. Namun penyembuhan luka-luka mereka dan peningkatan kekuatan mereka adalah nyata, dan ini secara instan memberikan ledakan momentum dan harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada semua orang. Kekuatan mereka langsung melampaui guru surgawi musuh, dan mereka tidak takut dengan jumlah musuh. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh peri di langit. Mereka harus menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Dalam jarak 10 ribu kaki, ledakan kekuatan dan momentum yang tiba-tiba dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api membuat musuh benar-benar lengah. Dalam pertarungan keterampilan surgawi yang memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka langsung ditekan oleh musuh. Mereka telah mengusir musuh semakin jauh dari perbatasan utara, namun mereka segera berhasil Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, peri yang memegang staf mantra abadi di langit bergerak lagi. Sosoknya melesat keluar dan bergegas menuju formasi musuh. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan. Dia tidak ragu-ragu sama sekali, dan bahkan ketika dia bergegas ke tempat di mana keterampilan surgawi bertarung, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Menghadapi keterampilan surgawi yang kuat dari kedua sisi, cahaya pelangi di sekelilingnya muncul lagi, tetapi cahaya pelangi ini menyatu dengan aura suci ketiadaan, sehingga tidak menyilaukan, dan dia dapat terlihat dengan jelas melalui cahaya. Bang! Baik itu teman atau musuh, semua guru surgawi menghirup udara dingin dan melihat pemandangan di langit dengan kaget. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Peri ini, sebenarnya telah masuk ke dalam jangkauan seni surgawi. Namun, dia sepertinya tidak dihalangi sama sekali. Dia menembus seni surgawi dan menyerbu langsung ke dalam formasi. Seolah-olah teknik surgawi di tengah pertempuran tidak lebih dari kapas di matanya, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah peri ini bukanlah guru surgawi tingkat 8, tetapi guru surgawi tingkat 9? Tidak, ini tidak mungkin. Jika itu adalah guru surgawi tingkat 9, tidak perlu melalui banyak masalah. Dia bisa membunuh semua guru surgawi tingkat 8 dengan lambayan tangannya. Selain itu, mereka tidak akan bisa menangkap sosoknya sama sekali. Ini berarti pihak lain jelas bukan guru surgawi tingkat 9. Dia hanya memiliki kekuatan yang tidak dapat dipahami. Benar sekali, Yao memang memiliki kekuatan yang tidak dapat mereka pahami. Setelah Yao menyerang formasi musuh, musuh sangat terkejut. Namun, mereka segera sadar dan memfokuskan serangan mereka pada Yao. Meskipun Yao sangat cantik sehingga mereka tidak sanggup untuk bergerak, naluri bertahan hidup mereka yang kuat membuat mereka berusaha sekuat tenaga dan melepaskan seni surga mereka pada Yao. Namun, di bawah aura suci, meskipun mereka ingin berusaha sekuat tenaga, tubuh mereka tidak dapat secara naluri menyerang aura suci tersebut. Oleh karena itu, kekuatan mereka berkurang drastis. Bahkan akumulasi heaven arts tidak membuat Yao goyah sama sekali. Serangan musuh memang cukup menimbulkan damage pada Yao. Yao mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkan staff abadi ke depan. Matanya sedikit terfokus, dan dalam sekejap, cahaya pelangi yang sangat besar muncul dari staff abadi. Cahaya pelangi yang melebihi 40 ribu kaki muncul secara langsung, sepenuhnya mengabaikan penindasan seni surga di sekitarnya dan melepaskan auranya sepenuhnya. Cahaya pelangi setinggi 40 ribu kaki ini membentuk 10 lingkaran cahaya besar berbentuk cincin. 10 lingkaran cahaya itu berjarak 100 kaki satu sama lain dan ditumpuk di atas satu sama lain. Kemunculan cahaya ini saja langsung menarik perhatian lebih banyak orang. Bahkan para guru surgawi dikejauhan langsung tertarik dengan cahaya pelangi yang sangat besar ini. Mereka semua berhenti dan berbalik untuk melihat. Cahaya pelangi ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian lebih dari 400 guru surgawi tingkat 8. Mau bagaimana lagi? Cahaya pelangi ini terlalu aneh. Itu ringan? Bukan kayu? Bukan api? Bukan tanah? Logam? Air? Angin? Kilat? Atau S? Ini adalah kekuatan yang melampaui pemahaman mereka. Ini adalah kekuatan yang melampaui 8 atribut dasar. Mereka bahkan tidak dapat menganalisis atribut apapun darinya. Bukan hanya cahaya pelangi saja, namun juga bentuk cahaya pelangi tersebut. Mereka tidak dapat memahami atau memprediksi jenis serangan apa yang akan dihasilkan oleh 10 lingkaran cahaya pelangi besar ketika ditumpuk satu sama lain. Yao tidak menunda dan segera memberikan jawabannya. 10 lingkaran cahaya pelangi langsung terbang keluar dan langsung menuju ke semua seni surga di depan. Selama Heaven Arts musuh bersentuhan dengan lingkaran cahaya pelangi, mereka tidak dapat menahan banyak dan segera dihancurkan. Namun, ini bukanlah kehancuran biasa, melainkan kehancuran diam-diam. Sama seperti ular api besar yang panjangnya beberapa ribu kaki, ia langsung roboh setelah bertabrakan dengan lingkaran cahaya pelangi. Itu seperti kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, melayang ke bawah. 10 lingkaran cahaya pelangi tidak hanya langsung menghancurkan semua kekuatan yang menyerang Yao, tetapi juga menyerang setidaknya 40 guru surgawi musuh pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin para guru surgawi ini tidak takut dengan kekuatan mengerikan ini ketika mereka melihat seni surgawi mereka dihancurkan oleh lingkaran cahaya tujuh warna dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua lari ke segala arah, tidak berani melawan. Namun, lingkaran cahaya pelangi terlalu cepat. Meskipun semua orang ingin melarikan diri, ada beberapa yang tidak bisa. Mereka yang terkena lingkaran cahaya pelangi segera gemetar dan tercengang. Aura mereka sangat lemah, tapi yang menakutkan adalah mereka tidak memuntahkan darah. Mereka bahkan tidak merasakan sakit dan tidak ada tanda-tanda cedera. Meski begitu, kekuatan mereka semua runtuh, seolah-olah mereka telah menjadi sesuatu yang bukan milik mereka. Kekuatan mereka mengalir keluar dari tubuh mereka dengan kecepatan yang sangat cepat dan bergabung dengan lingkaran cahaya pelangi. Lingkaran cahaya pelangi menjadi lebih terang, dan tak lama kemudian, cahayanya menjadi menyilaukan. Penglihatan semua orang terhalang oleh cahaya pelangi, bahkan ada yang menutup mata. Kemudian, gemuruh. Sepuluh lingkaran cahaya pelangi langsung meledak. Kemanapun ledakan terjadi, semua guru surgawi memuntahkan seteguk darah. Kali ini, mereka benar-benar terluka, dan menderita luka yang sangat serius. Beberapa bahkan berada di tengah-tengah beberapa lingkaran cahaya dan terkena ledakan lingkaran cahaya tersebut. Setelah terjepit, mereka mati di tempat tanpa ada kesempatan untuk melawan. Hanya dengan satu gerakan, setidaknya 40 master surgawi musuh terluka parah dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Bahkan orang-orang dari Myriad Shadow Sec, Fire Mountain Sec, dan Ice Fire Alliance semuanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Biarpun Yao berada di pihak yang sama dengan mereka, setelah melihat kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang atau bahagia. Sebaliknya, mereka benar-benar ketakutan, begitu ketakutan hingga tidak ada reaksi apapun. Bahkan rakyatnya sendiri pun seperti ini, apalagi musuhnya. Hanya dengan satu gerakan, lebih dari empat puluh orang kehilangan kemampuan bertarung. Kekuatan semacam ini membuat tubuh musuh menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua kepercayaan diri dan semangat juang mereka langsung lenyap. Tubuh mereka bahkan gemetar, tapi mereka tidak bereaksi. Mereka bahkan lebih ketakutan, berdiri di tempat. Musuh berhenti karena takut, tapi Yao tidak. Setelah energi dari ledakan menghilang, dia segera bergegas ke depan, langsung menuju sosok di balik ledakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu saja, Yao langsung menyerang punggung musuh. Namun hal yang menakutkan adalah, tidak ada satupun guru surgawi yang berani menghentikannya, bahkan jika mereka menggunakan teknik surgawi jarak jauh untuk melakukannya. Orang-orang ini sangat takut pada Yao sehingga mereka bahkan tidak berani menggunakan cara apapun untuk menarik perhatiannya. Dengan demikian, jalan Yao tidak terhalang, dan dia langsung bergegas ke belakang formasi musuh, tiba di depan seseorang yang mencoba melarikan diri. Orang yang mencoba melarikan diri tidak lain adalah tetua Sekte Suancong, Zhong Wei Ping. Menghadapi kemunculan Yao, ekspresi Zhong Wei Ping benar-benar ambruk karena ketakutan. Ceritan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya bergema di udara. Ah! 2007. Ketika Zhong Wei Ping melihat Yao muncul seratus kaki darinya, emosinya benar-benar hancur seolah dia sudah gila. Seperti kata pepatah, seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Saat dihadapkan pada bahaya ekstrim, orang seringkali mengeluarkan daya ledak. Keinginan kuat Zhong Wei Ping untuk hidup tidak membuatnya menyerah. Saat dia berteriak, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik surgawi. Dia adalah guru surgawi tipe logam dan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Pertahanan target tunggalnya adalah yang terkuat di antara delapan elemen. Selama dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, ditambah dengan serangan Yao, dia yakin dia pasti bisa melarikan diri. Sayangnya, Zhong Wei Ping salah, dan sangat salah dalam hal itu. Kesalahan terbesarnya adalah dia tidak keluar dari kebiasaan berpikirnya dan masih menggunakan pemahaman sebelumnya tentang elemen untuk mengukur kekuatan satu sama lain. Kesalahan dalam berpikir akan menyebabkan penyimpangan hasil yang sangat besar. Dalam keputus asaan, Zhong Wei Ping menggunakan kartu asnya, teknik surgawi pertahanan diri. Segera, pertahanan tipe logam sepanjang sepuluh kaki muncul di sekelilingnya. Bentuk yang aneh juga menunjukkan betapa kuatnya pertahanannya. Ini adalah pertahanan tipe logam yang dihasilkan setelah penindasan ekstrim. Kualitas dan kepadatannya sangat tinggi. Zhong Wei Ping memiliki keyakinan mutlak bahwa tidak ada serangan guru surgawi level 8 yang dapat mematahkannya dalam waktu singkat. Namun, Yao bahkan tidak perlu bergerak. Yao mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya staf abadi muncul lagi. Cahaya tujuh warna dengan aura suci memancar dengan cepat. Jarak antara keduanya kurang dari 100 kaki, dan langsung menutupi pertahanan 16 sisi. Di bawah cahaya tujuh warna, pertahanan ini seperti tembok yang sudah lama tidak diperbaiki. Kelihatannya kuat, tapi seperti tahu yang akan pecah jika disentuh ringan. Teknik surgawi yang sangat dibanggakan Zhong Wei Ping dengan cepat hancur berkeping-keping oleh cahaya tujuh warna. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, itu benar-benar hilang. Dan Zhong Wei Ping, yang terkena cahaya tujuh warna, merasa seolah-olah seluruh kekuatannya dipisahkan dan dicairkan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dan bahkan tidak bisa melawan. Setelah meraih Zhong Wei Ping, Yao segera berbalik dan terbang kembali ke formasinya sendiri. Segera, dia kembali ke formasi Ice Fire Union. Dengan ayunan tangan kanannya, dia tujuh warna dan langsung menuju ke Dong Hua Sun, yang berada seratus kaki jauhnya. Dong Hua Sun terkejut. Dia sangat takut sehingga dia segera menggunakan pagoda penekan surga untuk menekan Zhong Wei Ping, takut dia akan melarikan diri. Kita harus tahu bahwa Zhong Wei Ping adalah seorang tetua inti. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari pik rang delapan biasa. Dia sama sekali bukan tandingannya. Tapi ternyata Dong Hua Sun terlalu memikirkan sesuatu. Zhong Wei Ping, yang telah terlempar, bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi menggunakan esensi surgawi miliknya. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah dihisap abis, dan dia terjebak di dalam menara penekan langit. Ketika Zhong Wei Ping ditangkap, semua orang dari Sekte Suancong menghentikan apa yang mereka lakukan. Tidak hanya Sekte Suancong, berita gencatan senjata segera menyebar ke medan perang yang jauh. Meskipun orang-orang yang jauh tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka segera berpencar dan menunggu perintah dari para tetua inti. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Dia memandang Luan dari jauh dan mengucapkan empat kata yang sering diucapkan Luan. Ada sedikit rasa bangga di wajah lembutnya, seolah dia meminta pujian dari Luan. Luan berdiri di tempatnya dan menatap istrinya dengan kaget. Sejujurnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat dengan jelas pergerakan Yao. Dari awal hingga akhir, dia hanya melihat sepuluh lingkaran cahaya berwarna pelangi dan kekuatan luar biasa yang dihasilkannya. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Dia tahu bahwa Yao sangat kuat, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan istrinya akan begitu konyol. Dia sendiri yang mengalahkan semua guru surgawi level 8 dalam jarak sepuluh ribu kaki, dan hampir semuanya berada di puncak atau tahap akhir dari level 8. Seberapa jauh dia bisa berada dari guru surgawi level 9? Luan tiba-tiba merasa bahwa kekhawatirannya sebelumnya memang tidak diperlukan. Kekuatan Yao benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Melihat Luan begitu terkejut hingga dia tidak bisa berbicara, kesombongan kecil Yao menjadi sangat terpuaskan. Dia berkata kepada Luan, Suamiku, Tunggu aku. Aku akan pergi dan menangkap para tetua gerbang keajaiban langit dan gerbang langit. Saat dia mengatakan itu, Yao bergerak lagi dan menghilang di depan mata Luan. Di mata master surgawi level 8 puncak, sosok Yao sekali lagi melesat melintasi langit dalam busur berwarna pelangi, terbang menuju medan perang yang jauh di kedua sisi. Guru surgawi di kedua sisi tidak melihat Yao bergerak, jadi mereka bingung dan khawatir tentang peri yang menyerbu ke dalam formasi musuh. Namun tak lama kemudian, mereka menjadi sama dengan orang-orang di tengah. Mereka semua tercengang, mereka sangat terkejut hingga pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak dapat membayangkannya sama sekali. Yao langsung menyerbu ke sisi kiri dan kanan formasi musuh. Dia sendiri yang melukai semua orang yang mencoba menghentikannya, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa. Binatang mistis dari gerbang keajaiban langit sangat setia. Serangan mereka terhadap Yao sangat kuat. Selain tubuhnya yang besar, mereka juga sangat kuat. Tapi di depan pancaran warna pelangi, tubuh besar mereka dengan mudah terlempar. Penatua Inti Sky Gate, Hua Lingang dan Penatua Inti Sky Wonder Gate, Liu Zhong, keduanya ditangkap oleh Yao dan dilemparkan ke Dong Hua Sun lagi. Menara penekan langit milik Dong Hua Sun menekan tiga tetua inti sekte. Ia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Ketiga tetua inti semuanya ditangkap. Selain kekuatan serangan Yao yang menakutkan, dia sebenarnya memaksa 700 guru surgawi level 8 untuk bahkan tidak berani bergerak. Setelah Yao menangkap mereka bertiga, dia langsung kembali ke sisi Luan. Dia tidak mengatakan apa-apa, atau lebih tepatnya, dia tidak punya niat untuk mencuri perhatian. Sebaliknya, dia memberikan semua perhatiannya pada Luan. Menghadapi situasi seperti itu, Luan hanya bisa tersenyum pahit. Dia tahu bahwa istrinya ingin dia mengambil alis situasi ini. Dia tidak akan selalu membiarkan istrinya menunjukkan wajahnya. Maka, ia langsung berangkat ke tengah medan pertempuran bersama kedua istrinya. Ketiga tetua intimu ada di tangan kami. Jika ada yang berani bergerak, nyawa mereka akan segera hilang. Kata-kata Luan sangat kuat. Itu tidak terlalu kuat, tapi itu mengejutkan semua orang dari tiga sekte. Kehidupan ketiga tetua inti bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan sendiri. Hanya pemimpin sekte yang bisa memutuskan. Tanpa memberi musuh banyak waktu untuk berpikir, Luan berteriak lagi, mundur dalam tiga tarikan napas, atau ketiganya akan mati. Satu, Luan berteriak. Tubuh 700 musuh bergetar hebat, dan mereka saling memandang dengan panik. Setelah kehilangan tetua inti mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberi perintah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka menyerah saja dalam perjuangan untuk lahan basah Cheng Yan? 2. Luan berteriak lagi. Pada saat yang sama, cahaya kemasan melintas di tangan Dong Hua Sun, yang menekan tiga tetua inti, dan sebilah pisau ditempatkan tepat di leher Song Wei Ping. Orang-orang terdekat melihat pemandangan ini dan wajah mereka berubah drastis. Meskipun mereka tidak bisa memberi perintah, mereka tidak berani memikul tanggung jawab atas kematian para tetua inti mereka. Mereka segera berbalik dan mundur ke kejauhan. Dengan seseorang yang memimpin, dua sekte lainnya hanya bisa mundur. Jika tidak, keunggulan jumlah akan segera terbalik. Tentara dikalahkan seperti tanah longsor. Lebih dari 700 master surgawi tingkat 8 dan lusinan binatang aneh tingkat 8 semuanya tersisa hanya dalam beberapa tarikan napas. Mereka tidak berani memasuki lahan basah Cheng Yan lagi. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke kedua sisi yang sangat jauh. Setelah musuh melarikan diri, setelah hening sejenak, orang-orang dari sekte seribu bayangan dan sekte gunung api bersorak. Kami menang. Kami benar-benar menang. Itu hebat. Saya benar-benar berpikir saya akan mati di sini hari ini. Ah. Raungan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini seperti tragedi setelah lolos dari kematian. Beberapa guru surgawi tingkat 8 bahkan menangis. Ini bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tergerak oleh kehidupan. Sementara para penonton bersorak, semua guru surgawi dengan cepat berkumpul di tengah dan berada dalam jarak 100 kaki dari tengah. Semua orang memandang wanita di samping luan dengan penuh semangat. Mereka semua tahu bahwa wanita ini adalah istri luan, bernama Yao. Banyak orang yang mengetahui bahwa Yao berasal dari Sengoku, bahkan mengetahui bahwa Yao adalah putri Sengoku. Bagaimanapun, Sengoku tidak serah hasia klan Hachiko. Banyak orang dari sekte lain mengetahuinya. Rasa syukur mereka atas hidup langsung berubah menjadi rasa syukur pada Yao. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tapi sorak-sorai mulai berubah menjadi teriakan yang sangat teratur. Pada akhirnya, itu menjadi suara gemuruh yang serak. Perang berperang. Perang berperang. Perang berperang. Orang-orang dari aliansi APS tercengang. Belum lagi mereka, bahkan Luan dan Yang Meiren pun terkejut. Namun, mereka berdua sangat berbahagia untuk Yao, dan sangat bangga padanya. Peran Yao dalam pertempuran ini benar-benar layak mendapat sorakan tsunami ini. Dikelilingi dan diteriaki oleh begitu banyak orang, Yao merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, tapi tak lama kemudian, kekuatan di tubuhnya sepertinya berubah. Dia merasa kekuatan suci di tubuhnya menjadi lebih jelas, seolah-olah dipengaruhi oleh sorak-sorai orang-orang ini. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang hal ini saat ini. Sebaliknya, dia memikirkan hal lain. Sepuluh ribu tahun yang lalu, semoku sebelum delapan era kuno, apakah mereka juga menikmati sorak-sorai dari seluruh delapan benua kuno? Dua ribu delapan. Delapan benua kuno, sekte seribu bayangan. Setelah pertempuran, sebagian besar orang dari sekte gunung api dan persatuan api es kembali ke markas masing-masing untuk beristirahat dan menyembuhkan. Hanya Luan, Yao Yao, dan si cantik yang dari persatuan api es yang datang ke sekte seribu bayangan. Hanya penatua inti dari sekte gunung api yang datang dari medan perang. Setelah tiba di pulau seribu bayangan, Luan terkejut saat mengetahui bahwa Liu Yi sudah menunggu di sini. Tidak hanya Liu Yi, tetapi bahkan master sekte gunung api, Su Chen, juga ada di sana. Yan Tian Xing, master sekte dari sekte seribu bayangan, serta master dan tetua sekte lainnya, semuanya menunggu di alun-alun di luar aolah. Ketika mereka melihat Luan dan yang lainnya tiba, mereka semua terkejut. Ketika mereka melihat tiga tetua inti diikat oleh rantai ungu pemandu jiwa, mereka benar-benar lega. Liu Yi mendatangi Luan dan yang lainnya langsung dan bertanya, Apa kabar? Apakah kamu terluka? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, Kapan kamu datang ke sini? Setelah adik perempuan Yao dan kakak perempuan yang pergi, saya datang ke sini. Liu Yi tersenyum, dan berkata, Apakah kamu terkejut dengan kekuatan adik perempuan Yao? Luan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Sebagai seorang suami, dia tidak mengetahui kelebihan istrinya, tetapi istri-istrinya yang lain mengetahuinya. Tampaknya dia tidak terlalu peduli dengan keluarganya. Luan sebenarnya ingin bertanya pada Yao tentang kekuatannya, tapi mereka berada di Sekte Seribu Bayangan. Tidak nyaman membicarakannya di sini. Dia hanya bisa menunggu sampai mereka kembali. Aliansi Tuan Lu, Yan Tian Xing dan Su Chen berjalan mendekat. Yan Tian Xing menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata dengan keras, kami memenangkan pertempuran ini berkat bantuan dari Ice Fire Union. Kami sangat berterima kasih. Luan tersenyum dan berkata, kita sudah membentuk aliansi. Wajar jika kita saling membantu. Senior Yan, kamu terlalu sopan. Itu dia. Aku, Yan Tian Xing, tidak akan pernah melupakan kebaikan persatuan APS. Yan Tian Xing berkata dengan serius, juga, aliansi Master Liu telah memberitahu saya bahwa ketiga tawanan akan ditahan di sini sementara, menunggu tiga sekte datang dan bernegosiasi dengan saya. Luan tertegun dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi menganggup dan berkata langsung, tidak aman di persatuan APS, dan persatuan APS tidak dapat menangani krisis ini sendirian. Lebih baik memasukkannya ke dalam sekte seribu bayangan. Luan menganggup, tentu saja, dia tidak akan keberatan dengan pendapat istrinya. Kepala sekte Yan, Liu Yi menoleh ke Yan Tian Xing dan berkata, jangan lupa apa yang baru saja saya katakan. Kecuali ketiga sekte dapat memenuhi persyaratan saya, saya tidak akan menyerahkannya. Yan Tian Xing menganggup dan berkata, sejak aliansi APS menangkapnya, ketua aliansi Liu tentu saja yang mengambil keputusan akhir. Aliansi Master Liu, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan bertindak atas kemauan saya sendiri. Liu Yi menganggup dan menoleh ke Luan dan yang lainnya. Ayo kembali dulu. Setelah menyerahkan tiga tawanan kepada tetua sekte seribu bayangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada dua pemimpin sekte, Luan mengaktifkan lingkaran teleportasi dan pergi bersama ketiga istrinya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pulau APS di empat laut selatan. Di halaman luar istana, lingkaran teleportasi terbuka, dan Luan serta tiga lainnya berjalan keluar. Ini adalah kantor Liu Yi, tempat di mana para tetua inti bisa datang. Saat ini, dua puluh orang yang bertarung hari ini belum pergi. Mereka semua berdiri di halaman dan menunggu. Setelah keempatnya kembali, kedua puluh orang itu buru-buru maju. Mereka jelas sangat bersemangat. Faktanya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui kekuatan klan Lu. Lagi pula, Luan, Yao, dan si cantik yang tidak banyak bertengkar. Namun, dalam pertempuran hari ini, kekuatan yang ditunjukkan Luan telah mengejutkan mereka, dan kekuatan yang ditunjukkan Yao benar-benar melampaui pemahaman mereka. Mereka ingin sujud dan memujanya. Mereka tidak pergi karena tidak bisa menenangkan kegembiraan di hati mereka. Mereka ingin mengungkapkan kekaguman mereka pada Luan dan Yao. Namun, di bawah perintah Liu Yi, orang-orang ini hanya bisa pergi dengan patuh. Mereka yang perlu istirahat-beristirahat, dan mereka yang perlu memulihkan diri. Kempatnya memasuki ruangan. Hanya ada empat orang di dalam. Setelah tidak ada orang luar, Luan akhirnya membuka mulutnya dan berkata pada Yao, kapan kamu menjadi begitu kuat? Melihat ekspresi kaget dan gembira di wajah suaminya, Yao tersenyum bahagia dan berkata, setelah memasuki alam abadi surgawi, kekuatanku meningkat dengan sangat cepat. Setelah pelatihan tertutup terakhir, kekuatanku pada dasarnya sama dengan itu. Sekarang, mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Bahkan jika dia mengetahui hal ini, itu tidak bisa menenangkan keterkejutan di hatinya. Namun, ini jelas merupakan sesuatu yang membuatnya bahagia. Itu jauh lebih membahagiakan daripada kekuatannya sendiri. Kecantikan, Luan memandang si cantik yang dan berkata, kamu juga mengikuti pelatihan tertutup terakhir kali. Bagaimana kekuatanmu sekarang? Saya tidak ingin takut lagi. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, puncak tingkat ke delapan. Dalam hal kekuatan, aku seharusnya tidak lebih lemah dari para tetua inti sekte. Namun, adik Yao jauh lebih lemah. Dia bukan tandingan mereka sekarang. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam lagi. Dia tahu bahwa kecantikan yang tidak akan pernah melebih-lebihkan kekuatannya. Jika dia bisa mengatakan bahwa kekuatannya hampir sama dengan para tetua inti, itu berarti kekuatan mereka setidaknya setara. Roda nasib kecantikan yang berada pada level yang sama dengan 15 sekte. Bagaimanapun, Sengoku dulunya adalah pemimpin delapan benua kuno. Jika dia ingin membandingkan segalanya dengan Sengoku, dia tidak pantas untuk hidup lagi. Luan menatap Yao lagi dan bertanya, keterampilan abadi apa yang kamu gunakan hari ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Itu adalah keterampilan abadi True Fate. Yao menjawab, tetapi efek yang saya gunakan jauh lebih baik daripada yang lain di Sengoku. Ada perbedaan besar dalam atribut dan kekuatan. Luan mengerutkan kening. Dia telah mengetahui apa itu keterampilan abadi True Fate sejak lama. Keterampilan abadi yang dikuasai Sengoku sebenarnya levelnya sangat rendah. Ketika Sengoku menguasai dunia, keterampilan abadi yang dikuasai oleh klan Hachiko adalah keterampilan abadi yang sesungguhnya. Mereka jauh lebih kuat dari sekarang. Keterampilan abadi yang kuat telah terhapus. Hanya beberapa tiruan yang mirip dengan keterampilan abadi lama yang tersisa. Keterampilan abadi ini disebut keterampilan abadi takdir sejati. Kurang lebih, mereka masih memiliki beberapa jejak keterampilan abadi yang lama. Namun, Yao memiliki energi abadi tertinggi yang bahkan tidak dimiliki oleh guru abadi dan permaisuri abadi. Dia sama dengan master abadi di masa kejayaan Sengoku. Selain itu, Yao telah mempelajari seni keabadian tinggi. Sangat mungkin dia bisa menangkap jejak keterampilan abadi lama dari keterampilan abadi takdir sejati. Jika Yao mampu menciptakan kembali seni dewa di masa lalu, dan menjadi eksistensi yang setara dengan guru ilahi di masa lalu. Luan benar-benar tidak berani membayangkan betapa kuatnya istrinya nantinya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingan istrinya. Sama seperti pertarungan hari ini dengan Yao, Luan memiliki roda takdir terhebat. Dia tahu betul bahwa seringkali, atribut menentukan segalanya. Atribut energi abadi tertinggi jelas tidak lebih lemah dari atribut tertinggi klan Hachiko. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih kuat dari atribut pamungkasnya. Dari sudut pandang ini, masuk akal jika negara-negara berperang untuk menguasai dunia dan menjadi pemimpin dunia. Dia juga telah menyaksikan kekuatan klan bintang menyebar dan klan dewa mistik, yang berada di urutan kedua setelah semoku. Namun, Luan sedikit mengernyit dan berkata, dari empat klan utama, klan mana yang terakhir? Sudahkah kamu bertanya kepada orang tuamu? Yao terkejut, dia tidak menyangka Luan tiba-tiba menyebutkan hal ini. Namun, dia langsung berkata, aku memang bertanya, tapi orang tuaku tidak menjawab. Luan tercengang. Dia bertanya, mengapa? Aku tidak tahu. Yao juga sangat bingung. Dia berkata, orang tuaku terlihat sangat serius saat itu. Mereka hanya mengatakan bahwa klan ini ada hubungannya dengan peristiwa besar dan mereka hanya akan memberitahu kami setelah aku menjadi guru abadi. Setelah mendengar ini, Luan menjadi semakin bingung. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal ini. Ada banyak hal yang tidak mereka ketahui. Tuan abadi dan permaisuri abadi mengatakan hal yang sama. Apa sebenarnya yang begitu dirahasiakan itu? Luan segera memikirkan Fuyu. Ini karena ada banyak hal yang Fuyu tidak beritahukan padanya. Dia selalu mengatakan bahwa dia hanya akan memberitahunya setelah dia menjadi cukup kuat. Luan sering memikirkan hal ini. Entah kenapa, semakin kuat dia, semakin dia merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Faktanya, itu bahkan lebih misterius. Dia selalu merasakan ada lapisan kabut besar di atas kepalanya. Di atas kabut, ada rahasia mengejutkan yang tidak diketahui siapapun. Bahkan dia sangat penasaran dengan hal itu. Namun, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran ini. Baginya saat ini, masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal ini. Kekuatannya jauh dari kekuatan sekte. Sekalipun dia tahu segalanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah hampir 4 bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Namun, dia masih belum mencapai tahap pertengahan level 8. Dia masih sangat jauh. Ini adalah kecepatan kultivasi paling lambat sejauh ini. Hal ini membuat Luan sangat cemas. Tidak peduli apa, dia harus berkultivasi lebih cepat. Dalam tiga hari, berita tentang pertempuran ini menyebar ke 31 sekte. Mau bagaimana lagi? Masalah ini terlalu besar. Entah itu lima sekte yang membocorkan berita tersebut, atau mata-mata sekte lain di sekitar lahan basah Cengyan, masalah ini tidak dapat disembunyikan. Apakah itu jumlah orang di kedua sisi atau hasil akhirnya? Semua sekte tahu. Sekte seribu bayangan, sekte gunung api, dan persatuan api es menang bersama. Berita ini diluar imajinasi semua orang. Ketika sekte lain mendengar berita ini, mereka semua terkejut. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat memikirkan alasan mengapa aliansi ketiga sekte bisa menang. Meskipun itu adalah kemenangan kecil, ketiga sekte tersebut tidak menderita banyak korban, dan kebanyakan orang kembali ke sekte mereka dengan selamat. Namun, ini tetap merupakan kemenangan mutlak. Ketika berita itu menyebar, sekte-sekte segera mengetahui tentang pertempuran tersebut. Tindakan Yao adalah kunci kemenangan aliansi. Yao melukai lebih dari seratus guru surgawi tingkat delapan sendirian, dan dengan paksa menculik para tetua inti dari tiga sekte. Ketika semua sekte mendengar berita ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Kekuatan ini, apakah dia masih bisa dianggap sebagai guru surgawi tingkat delapan? Semua tetua sekte tahu bahwa Yao adalah putri semoku, dan semua tetua inti sekte tahu bahwa semoku selalu ditindas oleh klan Hachiko. Namun, mereka tidak mengira semoku sekuat itu. Mereka hanya mengira semoku sebagai ras yang berbeda dari manusia kebanyakan diperlakukan seperti ini karena menyinggung klan Hachiko. Sekarang sepertinya, kekuatan semoku jauh melampaui imajinasi mereka. Melalui rekonstruksi dan deskripsi pertempuran, sekte tersebut memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Yao. Kekuatannya memang lebih kuat dari guru surgawi tingkat delapan, tetapi tidak terlalu kuat. Guru surgawi tingkat delapan masih bisa melihat dengan jelas sosoknya. Setidaknya ini berarti kekuatan fisiknya masih berada dalam level guru surgawi tingkat delapan. Namun, dia bisa menimbulkan dampak seperti itu hanya dengan kekuatannya, yang berarti atribut kekuatannya jauh melebihi orang lain. Sama seperti roda nasib akhir klan Hachiko. Kekuatan Yao adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh sekte manapun. Di masa lalu, mereka menaruh sebagian besar perhatian mereka pada Luan, tapi kali ini, mereka tidak punya pilihan selain lebih menaruh perhatian pada istri Luan. Berbicara tentang Luan, penampilan Luan dalam pertempuran ini juga dengan cepat menyebar. Seorang guru surgawi tingkat awal bergegas ke dalam kelompok guru surgawi tingkat delapan puncak, membunuh dua guru surgawi tingkat delapan puncak, dan guru surgawi tingkat akhir delapan sendirian, dan melarikan diri tanpa cedera. Meski hasil ini jauh dari istrinya, namun cukup membanggakan. Bahkan guru surgawi tingkat delapan puncak akan bangga memiliki rekor pertempuran seperti itu, apalagi guru surgawi tingkat awal delapan. Banyak tokoh inti percaya bahwa jika Luan mampu mencapai hal ini hanya dengan kekuatan tahap awalnya, begitu dia menjadi guru surgawi tingkat delapan, kekuatan yang dapat dia keluarkan mungkin tidak kalah dengan kekuatan Yao. Guru surgawi, guru surgawi api, dan guru surgawi guru surgawi, guru surgawi guru surgawi api. Baik itu surgawi surgawi tuan surgawi tidak, 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 es tidak. Bagaimanapun, guru surgawi dari guru surgawi api es membuat namanya terkenal dalam pertempuran ini. Dengan Luan dan Yao, dua guru surgawi ini, membuat orang takut pada guru surgawi, guru surgawi api es. Yang tahu-tahu dari misteri insekte adalah yang paling bersemangat ketika dia mendengar bahwa Luan memiliki api surgawi. Luan tidak menggunakan guru surgawi, guru surgawi, guru surgawi selama perburuan harta karun di lautan, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia mengenali orang yang salah. Tapi melalui pertempuran ini, dia sangat yakin bahwa orang yang menyelamatkannya hari itu adalah Luan. Yan tahu-tahu ingin segera menuju ke guru surgawi, guru surgawi dari guru surgawi api es, tetapi dia dihentikan oleh Yan Yue. Pertarungan untuk inti kristal regeneratif telah menyebabkan keretakan besar antara kedua belah pihak, membuat sekte hujan berkabut berdiri di sisi berlawanan dari guru surgawi api es. Jika Yan tahu-tahu pergi sekarang, dia tidak akan diperlakukan dengan baik. Master sekte harus turun tangan secara pribadi untuk meredakan ketegangan. Pada saat ini, dalam sebuah penelitian di titik tertinggi dari Misty Reinsek, ada tiga orang yang duduk di ruang kerja. Mereka adalah Master Sekte, Yan Si, dan dua wakil Master Sekte, Yan Yue dan Yan Min. Yan Min biasanya tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sekte tersebut. Sebaliknya, dia bertanggung jawab untuk membimbing budidaya para tetua dan murid. Fakta bahwa mereka bertiga duduk bersama kali ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Yan Si memang sedikit ragu setelah menerima kabar pertempuran ini. Dia tidak punya pilihan. Semua Master Sekte mengetahui betapa kuatnya klan Hachiko, namun tidak ada yang benar-benar bertarung dengan klan Hachiko karena sekte yang diperangi klan Hachiko telah dihancurkan. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak kenal takut. Setelah klan Hachiko melepaskan dunia, meskipun dia tahu bahwa Luan adalah keturunan klan Hachiko, dia salah menilai kekuatan dan bakat Luan. Ada juga Putri Sengoku. Meskipun janji sepuluh tahun membuat semua sekte merasa nyaman, mereka tidak berpikir bahwa Luan dapat selamat dari kesengsaraan ini. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba mengkhawatirkan satu hal, dan itu adalah waktu. Saat ini, masih ada enam tahun lagi menuju janji sepuluh tahun. Jika Jika memang ada kemungkinan Luan dan Yao sama-sama mencapai kekuatan guru surgawi tingkat sembilan sebelum janji sepuluh tahun, lalu seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya terhadap seluruh sekte. Dengan atribut roda takdir mereka, siapa yang bisa menandingi persatuan APS? Meskipun tidak mudah untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dan sangat sulit bagi ribuan guru surgawi tingkat delapan untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mereka tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, latar belakang mereka terlalu mengejutkan, dan bakat mereka jauh melampaui ekspektasi orang biasa. Masalah utamanya adalah mereka tidak berani membunuh mereka berdua. Kekuatan di belakang mereka terlalu kuat. Jika mereka tidak berhati-hati, sekte tersebut akan hancur. Sekarang, mereka dapat memulihkan hubungan mereka dengan persatuan APS, atau percaya bahwa tidak satupun dari mereka akan menjadi guru surgawi tingkat sembilan dalam janji sepuluh tahun. Meskipun ini hanya pertaruhan, itu membuat Master Sekte, Yan Xi, merasa sangat berat. Ekspresi Yan Min juga sangat serius. Sebaliknya, Yan Yue sangat santai, duduk di kursi dan bermain dengan tangan kanannya. Yan Xi dan Yan Min berdiskusi dengan serius, tapi Yan Yue tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak berpartisipasi sama sekali. Setelah beberapa saat, Yan Min melihat Yan Yue tidak berbicara dan jelas merasa tidak puas. Dia berkata, Mengapa kamu tidak berbicara? Ini adalah hal yang besar. Apakah kamu tidak peduli? Aku peduli. Yan Yue tercengang. Dia menatap mereka berdua dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk tidak bertarung dengan Ice Fire Union untuk mendapatkan inti kristal generasi sebelumnya, tetapi Anda tidak mendengarkan. Wajah Yan Min jelas kaku, dan bahkan wajah Yan Xi pun sedikit jelek. Dia tahu bahwa Yan Yue sangat tidak puas dengan apa yang terjadi terakhir kali, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Tidak ada gunanya membicarakan masa lalu sekarang. Apa pendapatmu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mendengar kata-kata Master Sekte, Yan Yue sedikit banyak peduli dengan wajah Master Sekte. Dia akhirnya meletakkan tangannya dan berkata, Itu tergantung apakah kamu ingin menjadi musuh atau teman dari Ice Fire Union. Pilihan yang berbeda memiliki metode yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Yan Xi bertanya lagi, Menurutmu mana yang lebih baik, menjadi musuh atau menjadi teman? Tentu saja itu menjadi teman. Yan Yue berkata, Semakin banyak teman, semakin baik. Semakin sedikit musuh, semakin baik. Persatuan APS mungkin bukan apa-apa, Tapi kita harus memperhatikan Luan dan Yao. Yan Xi mengerutkan kening dan mengangguk. Dia bertanya, Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf, Yan Yue mengangkat bahu dan berkata, Apalagi yang bisa kita lakukan? Mendengar kata, Minta maaf, Wajah Yan Min tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata, Bagaimana bisa Persatuan APS layak mendapatkan permintaan maaf dari Sekte Hujan berkabut kita? Yan Yue memandang Yan Min tanpa berkata-kata, Kelemahan terbesar orang ini adalah dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu merasa bahwa kekuatan mewakili segalanya dan tidak bisa melihat potensi orang lain. Untungnya, Yan Xi tidak mendengarkan Yan Min kali ini. Sebaliknya, Dia terus bertanya pada Yan Yue, Lalu, Kalau begitu, Tidak perlu terlalu dekat. Yan Yue berkata, Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api Lemah. Sulit bagi mereka untuk bertahan hidup dalam kekacauan dunia. Itu sebabnya mereka bertaruh Luan dapat memenangkan janji 10 tahun. Kita tidak perlu melakukan itu. Selama kita memiliki hubungan yang baik dengan Ice Fire Union, Kita tidak akan mendapat masalah apakah Ice Fire Union bisa memenangkan janji 10 tahun atau tidak. Yan Xi berpikir lama dan akhirnya mengangguk. Memang benar, Ide Yan Yue adalah cara terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Dalam hal ini, Dia tidak perlu terus-terusan berpura-pura sebagai seorang sekte. Kalau begitu kita akan mengundang Ice Fire Union kejamuan makan lagi. Yan Xi berkata, Mari kita bicarakan. 2010 Liu Yi pergi ke Pulau Abadi dan memberitahu Luan bahwa dia akan pergi ke Sekte Yin yang ilahi. Luan pasti ada di sana dan juga orang yang paling dipedulikan sekte itu. Jika Luan tidak pergi, itu tidak ada artinya. Luan secara alami mendengarkan pengaturan Liu Yi dan setuju. Bagaimana penelitiannya? Meskipun Liu Yi adalah guru surgawi tingkat 8, Dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ruang. Dia bertanya, Apakah ada kemajuan? Iya. Luan menganggup dan berkata, Sekarang pada dasarnya saya dapat menjaga stabilitas dua ruang difus Star Force tanpa bantuan eksternal, tetapi masalahnya adalah saya tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan. Saya perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekokohan struktur secara keseluruhan berdasarkan fondasi saat ini dan menambahkan lebih banyak difus Star Force untuk mengisinya. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Liu Yi penuh kebingungan. Sama seperti Luan yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat rencana seperti dia, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi seperti yang dimiliki Luan. Karena itulah dia selalu berada dalam posisi untuk memanfaatkan kekuatannya. Bisakah diselesaikan sebelum tubuh fisik beruang hitam direkonstruksi? Liu Yi bertanya langsung. Itu mungkin. Luan mengangguk. Dia telah menghitung waktu selama proses penelitian. Katanya, Masih ada 20 hari. Kalau semuanya berjalan baik, bisa selesai. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi punya ide di dalam hatinya. Dia memberitahu Luan bahwa perjamuan dengan Sekte Yin yang ilahi dijadwalkan besok dan berangkat. Namun, Liu Yi hanya mengetahui waktu kebangkitan beruang hitam tersebut. Dia tidak peduli dengan peningkatan kekuatan spasial Luan. Kekuatan spasial Luan sekarang berbeda dari sebelum dia mempelajarinya. Terlebih lagi, dengan mempelajari kekuatan spasial, ranah dan kekuatan Luan terus meningkat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, jam 9 pagi. Luan tiba di Pulau Es Api tepat waktu. Saat ini, dia sudah menyesuaikan kondisinya dan mengenakan pakaian mewah. Selain Liu Yi dan Suang Er, ada 20 orang lain di keluarga itu, termasuk para tetua penting dan beberapa orang di lembaga Tingteng Liu Yi. Bagaimanapun, pihak lain telah mengundangnya kejamuan makan. Jika dia mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak sopan. Setelah semua orang hadir, Luan dan Liu Yi berangkat bersama yang lainnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekte Ilahi Yin Yang, 8 Benua Kuno Di antara 31 sekte, sekte Yin Yang mungkin tidak memiliki roda nasib khusus seperti sekte lainnya, tapi jelas merupakan salah satu sekte yang paling kuat. Tidak ada sekte yang berani memprovokasi sekte Yin Yang. Bahkan sekte semua lampu dan sekte Suancong yang berani, yang selalu melakukan kejahatan, tidak pernah berani memprovokasi sekte Ilahi Yin Yang. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya sekte Yin Yang ilahi. Kali ini, Liu Yi memprioritaskan perjamuan sekte Yin Yang ilahi justru karena kekuatan pihak lain. Bahkan jika mereka mengalami beberapa konflik karena inti kristal generasi, Liu Yi tidak akan mengabaikan undangan tulus pihak lain. Markas besar sekte Ilahi Yin yang terletak di sebelah timur 8 Benua Kuno, di dataran luas. Berbeda dengan sekte lainnya, lokasi sekte Ilahi Yin yang diketahui hampir semua orang di dunia. Itulah sebabnya tidak ada negara atau masyarakat yang berani melakukan pelanggaran di dataran ini. Markas besar sekte Yin Yang ilahi berbentuk lingkaran. Sisi kiri adalah Yin dan sisi kanan adalah Yang. Bagian tengahnya dibagi dengan garis lurus. Kedua belah pihak berbeda dan tidak menyatu. Di tengah lingkaran, di tengah garis pemisah, ada sebuah istana besar. Ini adalah kediaman pemimpin sekte. Di satu sisi, struktur sekte Yin yang ilahi mirip dengan persatuan es dan api. Sama seperti persatuan es dan api yang memiliki pulau es dan pulau api, sekte Dewa Yin yang dibagi menjadi sekte Dewa Yin di sebelah kiri dan sekte Dewa yang di sebelah kanan. Kecuali pemimpin sekte dan beberapa tetua inti, semua tetua dan murid akan ditugaskan kedua sekte ini. Aturan kedua sekte ini bahkan lebih ketat daripada aturan persatuan es dan api. Sekte Dewa Yin dan sekte Dewa yang merupakan pesaing mutlak. Mereka seperti dua sekte yang terpisah sepenuhnya. Hampir tidak ada kerjasama di antara mereka. Mereka tidak menjalankan misi bersama. Terkadang, mereka bahkan bertengkar karena misi yang sama. Ini cukup membuktikan betapa seriusnya persaingan internal. Tidak hanya itu, sekte Yin yang ilahi juga memiliki sistem penghargaan dan hukuman yang sangat ketat. Setiap tahun, kedua sekte tersebut akan dinilai berdasarkan kinerja. Orang harus tahu bahwa ini adalah hukuman yang nyata. Mereka bahkan bisa dikenakan hukuman yang kejam. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Di bawah suasana seperti itu, sulit bagi sekte Yin yang ilahi untuk tidak menjadi kuat. Sekte Yin yang ilahi juga memiliki mekanisme penting yang tidak dimiliki sekte lain. Bahkan pemimpin sekte pun tidak tetap. Setiap 100 tahun, sekte Dewa Yin dan sekte Dewa yang akan mengadakan kompetisi besar. Itu adalah pertarungan antara pemimpin sekte. Pemenang terakhir akan menjadi pemimpin sekte selama 100 tahun ke depan. Pemimpin sekte saat ini bernama Wang Yang Cheng. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa dia berasal dari sekte Dewa Yang. Pada saat ini, di alun-alun pusat sekte Yin yang ilahi, kedua sisi jalan menuju aula utama dipenuhi orang. Ada banyak orang di sekte Yin yang ilahi. Saat ini, mereka semua diperlakukan seperti VIP. Itu sangat megah. Pada jam 9.45 pagi, formasi teleportasi besar muncul di tengah alun-alun. Kemudian, sekelompok orang keluar dengan tertib. Yang berjalan paling depan tentu saja adalah Luan dan istrinya, Liu Yi. Penatua inti sekte Yin yang ilahi, Bian San, yang telah menunggu lama, segera memimpin sekelompok penatua untuk menyambut mereka. Dia berjalan ke depan aliansi APS dan berkata dengan sangat sopan kepada Luan, Tuan aliansi Lu, sudah lama tidak bertemu. Luan memandang Bian San. Saat itu, ketika orang ini datang ke Ice Fire Alliance untuk meminta inti kristal, keduanya mengalami konfrontasi yang kuat. Namun, hari ini adalah jamuan makan. Keduanya tidak akan terpengaruh oleh apa yang terjadi sebelumnya. Luan tersenyum dan berkata, Elder Bian, sudah lama tidak bertemu. Saya sudah lama menunggu semua orang di sini. Pemimpin sekte juga sedang menunggu di aula utama. Master aliansi Lu, Nyonya Lu, ayo pergi. Nada bicara Bian San sangat tenang. Dia berbalik ke samping dan memberi isyarat mengundang. Penatua Bian, tolong pimpin jalannya. Kata Luan. Saat mereka berbicara, kedua kelompok berjalan berdampingan. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan suara musik. Suasananya sangat megah. Itu pastinya gaya sekte yang hebat. Sebelum datang, Luan dan Liu Yi telah mendengar Yao dan Su Ying berbicara tentang sekte yin yang ilahi secara mendetail. Banyak persiapan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun, meskipun dia tahu bahwa kedua faksi dari sekte yin yang ilahi sangat berbeda, Luan benar-benar tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Bahkan sisi kiri alun-alun tengah terbuat dari batu bata berwarna hitam, sedangkan sisi kanannya terbuat dari batu bata berwarna putih kebiruan. Orang-orang yang menyambut mereka di kedua sisi jalan utama juga mengenakan pakaian yang sangat berbeda. Sisi kiri jelas berwarna hitam, sedangkan sisi kanan berwarna putih. Di belakang Luan, rombongan Ice Fire Alliance sangat sopan dan tidak melihat sekeliling secara berlebihan. Namun, mata mereka jelas menyapu ke kiri dan ke kanan. Mereka sangat curiga. Agar sebuah sekte saling menentang sedemikian rupa, bukankah mereka takut akan muncul retakan yang tidak dapat diperbaiki, menyebabkan sekte dewa yin dan sekte dewa yang benar-benar terpisah dan membentuk sekte mereka sendiri. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Alun-alunnya sangat besar, dan jalan menuju aula utama juga sangat panjang. Akhirnya, saat musik panjang hendak berakhir, orang-orang dari kedua sisi sampai di tangga aula utama. Berdiri di sana, Luan dapat dengan jelas melihat orang-orang yang berdiri di pintu masuk aula utama. Di antara kelompok orang ini, aura empat orang yang berdiri paling depan jelas berbeda dari yang lain. Keempat orang ini berdiri di depan orang lain, dan menilai dari aura mereka, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi guru surgawi tingkat delapan. Selain itu, Su Ying telah menjelaskan ciri-ciri dari empat master sekte dari sekte yin yang ilahi kepada Luan dan Liu Yi, jadi keempat orang ini sangat cocok. Jelas sekali bahwa keempat orang ini adalah empat master sekte dari sekte ilahi yin yang... Di antara mereka berempat, salah satu dari mereka jelas berdiri di depan tiga lainnya. Selain itu, orang ini jelas memancarkan aura yang sangat gelisah, seperti bola api yang berkobar yang telah dikompres secara paksa hingga ekstrim, dan dapat meletus kapan saja. Master sekte dari sekte yin yang ilahi, Wang Yang Cheng. Mata Luan sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat master sekte dari sebuah sekte, dan perasaan yang dia dapatkan adalah bahwa kekuatan orang ini lebih kuat daripada master sekte manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Tuan Aliansi Lu, Nyonya Lu, tolong, kata Bianshan lagi. Luan mengangguk sedikit dan menaiki tangga bersama Liu Yi. Meskipun tangganya tidak rendah, namun sangat pendek dibandingkan dengan tangga di aula utama sekte lain. Dengan sangat cepat, orang-orang dari kedua sisi mencapai platform besar di puncak tangga. Saat ini, orang-orang di luar aula utama juga berinisiatif untuk melangkah maju dan menyambut mereka. Saat mereka berjalan, Wang Yang Cheng, yang berada di depan, membuka tangannya dan berseru dengan antusias kepada Luan, Tuan Aliansi Lu. Luan dan Liu Yi sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangkau Wang Yang Cheng begitu antusias. Luan tidak mungkin menghindarinya. Dia hanya bisa melangkah maju dan memeluk Wang Yang Cheng dengan hangat.